selamat malam semua selamat malam semoga hari ini kita semua sehat, semua bahagia semua bisa menikmati anugerah Tuhan di malam hari ini kita kembali bersyukur dari program kita alumni yang dipersiapkan dengan baik dan semua panitia, terima kasih Kak Luse dan juga Eta dan teman lain yang sudah bersiapkan dengan baik hari ini kita masuk ke sesi kedua sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami di surga, Engkau oleh Maha Baik Maha Besar, Maha Kudus dan saat ini Bapak kami ingin memulai acara pembinaan kami kira yang kau menolong kami semua, masing-masing pribadi semua perlengkapan, peralatan semua baik, semua Kristus dan jual sinyal semua baik karena Engkau Tuhan menguasai seluruh alat-alat yang kami gunakan wifi semua jaringan telepon semua baik dan kami boleh menikmatinya kami boleh berdialog, berdiskusi bersama Tuhan Engkau menguasai seluruh acara kami dari awal pengirian ke akhirnya dan kami menikmati berkat Tuhan dan kami serahkan semua dan sembunyikan hal-hal di balik salibmu dan kau berjelang sebagai kami di bila Kristus amin ya semua sahabat semua saya ingin terlebih dahulu mau memberi ruang memberi ruang untuk sharing karena di sesi pertama sesuai dengan rangkaian judul kita ya yaitu tentang Profesional at Work di tempat kerja bagaimana seorang profesional mengembangkan dirinya di tempat kerja nah kita punya tiga sesi begitu ya hari pertama tentang emotional intelligence di tempat kerja hari ini kita konflik belajar konflik kemudian ketiga bagaimana bangun tim nah karena sudah belajar yang lalu yang lalu kita belajar ini kan ya tentu teman-teman sudah mengalami nih pertarungan tentang emosional ini nah saya ingin minta dong sharing teman-teman apa yang satu dua dua orang deh gitu yang boleh sharing bagaimana sudah lulus semua lulus penerapan-penerapannya sudah gak ada yang namanya ini nih apa ya nah yang dikatakan yang namanya terjebak dengan apa ya ini yang kemarin kita belajar ya tentang emosional yang sifatnya yang buruk gitu ya buruk juga kita belajar ya yaitu seperti blackmail atau juga topeng-topeng emosi apakah Anda ada yang mau sharing ayo silahkan kita review dulu kira-kira betapa mudahnya atau betapa menariknya kita belajar tentang emosional di tempat kerja kita silahkan mari saya serahkan ke Eta untuk mimpin kalau ada yang bisa sharing untuk penerbangan dipersilahkan untuk kakak abang dan teman-teman semua kalau ada yang mau sharing yang hadir di minggu yang lalu iya pengalaman ada apa yang didapat atau apa yang disyukuri boleh oh silahkan bang Togi ini jauh-jauh nih ya bang aku mau share baru berapa hari yang lalu kejadian ya kalau harusnya aku jadi satu-satunya calon yang akan dimasukkan untuk satu proyek sebagai koordinator tapi ternyata ada dua orang lain yang tiba-tiba came to the picture di itu karena rekomendasi director dan pno manager jadi sainganku jadi ada dua orang dan mereka dari sudang sama dari Egypt dari Mesir yang aku alamin sendiri ingin rasanya protes kok begini ya kalau di Saudi mereka sebutnya wasta-wasta wasta-wasta itu kayak nepotisme begitu tapi percaya kalau Tuhan yang pelihara kalau memang Tuhan yang berikan posisi di yang baru ini sebagai koordinator maka memang itu kehendak dia gitu jadi justru aku melihat kesempatan ini kesempatan untuk menantikan apakah benar ini dari Tuhan atau hanya keinginan aku gak aku gak apply aku gak minta tapi ya berdoa aja supaya kalau ada karir yang baru di tahun tahun ini kayaknya lemes gitu gak ada perubahan setelah dua tahun pandemik jadi aku hanya minta Tuhan kalau boleh sebelum pensiun dari Salvi ingin masuk ke manajemen lagi gitu ada kesempatan ini cuma gak semudah yang aku perkirakan karena memang ada banyak saingan jadi emosi makin dikontrol gak usah protes ya bener ya bang wow bang togi luar biasa bang togi baru kita belajar langsung diuji ya langsung kita disini jangan lupa kita berdoa bersama-sama untuk bang togi ya kiranya tinduan hatinya disaat menjelang pensiun boleh mendapat kembali ke posisi manajemen lagi bang togi ya oke selalu berjuang bang baik satu orang lagi ada yang mau sharing pengalaman ya persilakan untuk yang mau sharing kembali ada oke mungkin mau sharing pengalaman kemarin emosinya apa emosi Anda yang Anda alami selama seminggu ini aku kalau marah sedih takut macam-macam sih tapi senang banget ya untuk yang kemarin masalah emosi ya ya mungkin bukan orangnya emosian juga tapi kadang seringnya malah justru yang lebih suka drop seperti itu sih bang jadi disemangatin lagi gitu oke terima kasih terima kasih sudah sharing ya jadi saya sendiri mengalami langsung ya jadi kan baru mengajar baru mengajar tiba-tiba hari minggu ceritanya langsung diuji nih mal lagi kan lagi mulai penuh begitu ya lalu ada parkir lowong saya coba masuk ternyata ada orang sengaja berdiri panjang duluan mobil lah begitu harusnya kan yang dulu bawa mobil lah harusnya ketika saya masuk orang ini mulai memancing emosi emosi perebutan parkiran tempat parkir tempat parkir doang ternyata hal itu tidak mudah ya abang kakak semua disini ternyata emosi itu kita nya udah kuat ternyata dari luar stimulasinya bisa mempengaruhi emosi kita begitu ya nah puji syukur semuanya bisa berjalan baik akhirnya ya sudah saya tetap tenang menjaga diri semuanya walaupun ada ledakan-ledakan emosi gitu ya ih sebel banget gitu ya soalnya kata-kata hinan itu ada kepada saya gitu ya dibilang tidak beretika lah saya tanya siapa tidak beretika emang tidak mudah ya untuk mengenai emosi kita nah itu makanya hal kecil ya bang ya soal parkiran soal apa nah jadi ini kita bisa sharing terus ya pengalaman emosi ini dengan siapa saja jadi ternyata kita ya sebagai murid kristus langsung diuji ya emosi-emosi kita nah hari ini kita akan lanjut yaitu karena emosi ini juga emosi ini penting di dalam nanti memanajikan konflik karena seperti kemarin pengalaman saya langsung dipadakan konflik dengan orang lain yang dengan sengaja memancing gitu ya memancing emosi itu gitu nah seperti apa yuk kalau begitu kalau sudah tidak ada yang sharing lagi kita lanjut materi kita ya nah oke sudah sudah dapat semua materinya ya semoga sudah dapat semua materinya sudah bang sudah semuanya ya iya sudah dibagikan ya oke baik nah topik kita kali ini sesuai dengan rangkaian program kita menjadi konflik jadi materi kita yang kemarin tentang apa namanya tentang emosi dan intelijen itu gak boleh kita lupakan ya karena kan berkelanjut terus diperlukan berkembang terus untuk kita bersama nah oleh karena itu tersemangat oke ya kita lihat apa sih tujuan seminar kita malam ini pertama meningkat kompetensi kita minimal walaupun 2 jam kita bisa memahami minimal tahulah kompetensi seorang profesional dan merangkap manage konfliknya yang kedua punya kemampuan mengenali faktor-faktor penyebab atau dampaknya kepada konflik itu terhadap hidup kita hal ketiga mampu membangun sikap-sikap positif terhadap konflik nah sikap positif ya kemudian keempat memiliki kemampuan memahami metode nah kita belajar metode macam konfliknya seperti apa sih metode-metode yang kita gunakan memiliki konflik ini dan terakhir menerapkan metode-metode konflik di tempat kerja dengan efektif sehingga seperti doanya Bang Togi tadi wah diperhatapkan dengan dua saingan gitu ya mengganggu emosi juga ini kan ya kita bisa menang gitu ya menangnya ya karena kita menolong kita menang nah ini menimum konflik ini tidak hanya nanti pemanfaatannya tidak hanya di tempat pekerjaan tentunya ya dalam kehidupan pribadi kita profesional kita kehidupan spiritual kita kehidupan sosial kita itu bisa kita pakai semua jadi bukan hanya di pekerja ya nah ini menarik jadi saya sendiri meyakini meninjum konflik ini pembelajaran semua hidup juga kemarin kita belajar emotional intelligence ya itu pun kita sepakati kemarin ini pembelajaran semua hidup gak boleh berhenti teorinya kecerdasan emosi sampai apa kita cerdas sampai kita masih yang kugur itu pemahaman saya kedua konflik konflik ini juga sampai nanti bahkan ya saya pernah melihat ada konflik yang mengerikan buat saya gitu ya konfliknya apa sudah dia meninggal itu pun konflik dimana mau dikuburkan ngeri juga ya ternyata orang yang meninggal ini orangnya baik gitu ya ternyata ini keributan antara anak-anak keluarganya ini mau dimakaman dimana konflik ini aneh juga ya udah akhir aja masih konflik gitu kan ya apalagi setelah pemakaman konflik juga hitung-hitungan hitung-hitungannya jadi kuning juga ya kita kan berharap kalau sudah selesai hidup kita konflik selesai ternyata yang orang sudah kembali ke tanahnya bisa punya konflik juga gitu ya jadi ini menarik yang perlu kita pelajari dan kata kuning pertama konflik ini adalah pembelajaran sumber hidup juga ya berarti saya dan teman-teman semuanya kita saling sharing disini ya saya melengkapi dan Tuhan yang menolong kita nah perubahan-perubahan menolong kita menolong kita lagi ya saya refresh lagi ya situasi perubahan ini menantang kita membuktikan kita kita menghadap konflik-konflik itu bagaimana kita bisa manage konflik baik perubahan karena perubahan dunia perubahan endemi sekarang-sekarang sudah Bapak Jokowi sudah mengizinkan kita boleh lepas masker umum tapi saya lihat tadi di di tempat-tempat di Bumatumum nggak ada yang berani juga itu buka masker yang berani cuma tuang ojek masih takut ya Bang para profesional saya lihat masih belum berani cuman ya teman-teman yang kalangan ini ya mohon maaf ya yang di bawah itu aja yang berani-berani tapi kalau yang profesional saya lihat ada yang berani tempat-makan dan sebagainya nah jadi perubahan ini harus kita singgapi dengan baik karena perubahan itu pasti berdampak pada konflik seperti tadi sharingnya Bang Togi perubahan berarti ada konflik semua orang punya kepentingan di sini semuanya nah sekarang ketika perubahan terjadi tergantung diri kita sebagai profesional bisa kita kita manage kalau nggak bisa manage pilihannya adapt or die bila ratasi atau selesai hidup kita tertinggal gitu ya atau kita ya ya sedih-sedih emosinya nggak terkontrol gitu ya nah jadi sekali lagi ini perubahan-perubahan yang perlu kita pahami pertama perubahan dalam diri kita perubahan lingkungan perubahan organisasi kita dan semua itu akan mempengaruhi emosi kita dan akhirnya konflik bisa terjadi nah oke ya menarik ya nah sekarang kita lihat apa sih secara pendefinisian nah konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut katanya jatuh sebagai percekcokan perselisian pertentangan baik secara individual katanya begitu tapi kalau diperlukan Anda bisa baca langsung lagi ya secara individual atau secara interpersonal atau secara kelompok dan seterusnya ini bisa ya jadi ini bahasa sederhananya dari bahasa KBBI ya atau juga kalau kata ini face and false disini disebutnya merupakan ekspresi pertikaian antar individu oh ya individu lain atau kelompok dan kelompok karena beberapa alasan pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih jadi kata kunci ada perbedaan gitu ya ada perbedaan yang disepresikan diingat dan dialami nah ini ya konflik merupakan warisan sosial ini orang-orang sosial ya yang kuliah-kuliahnya di sosial itu banyak ya tentang definisi konflik nah ini tentu disini disebutnya ya warisan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada bangkitnya keadaan kita ada setujuan kontroversi berkentangan di antara dua pihak atau lebih yang berterusan gitu ya atau konflik merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu-satunya berhubungan dengan saling tergantung nah ini kata kunci ya karena saling tergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan ini kalimat saya menarik ini nih jadi konflik disebabkan karena jadi konflik ini karena ada interaksi satu sama lain berhubungan dan saling tergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan nah berarti kan disitu tujuannya apa sih gitu ya nah ini menarik ya kalau nanti kalau teman-teman di sosial pasti telah belajar tentang konflik ya konflik-konflik segala macam nah fakta-fakta konflik banyak lah ya kita lihat ya nah kita lihat kalau begitu konflik itu siapa saja yang mengalami nah pertama konflik itu ya dengan diri sendiri ya nah atau dengan orang lain interpersonal atau konflik organisasi nah itu ya nah apa yang menyebabkan konflik kalau tadi kita lihat disini ya dari definisi ternyata itu disini yang berhubungan dengan apa ya dengan keiran ekspresi kebutuhan seseorang gitu ya yang satu membutuhkan jadi tergantungan jadi apa saja disini kita lihat nah ini saya berikan tanda segitiga disini ini penunjukkan delta penyimpangan apa karena manusia ini kan manusia juga disini personal juga manusia juga disini juga manusia juga jadi disini kita lihat yang perlu kita waspadai disini setiap kita pribadi manusia punya kebutuhan punya keinginan punya harapan nah makanya bisa terjadi konflik ini pastikan terjadi dalam individu terjadi juga antar individu jadi juga terjadi di organisasi nah ini yang perlu kita singkapi ya pertama-tama teman-teman sekalian disini semua sahabat ya berarti kita secara pribadi bisa konflik pasti ya saya butuh uang satu juta untuk membeli handphone karena handphone saya rusak tapi faktanya uangnya gak ada kebutuhan dasar kan konflik ya mulai marah handphone rusak mau ini mau online mau ikut pembinaan lagi ya gak bisa gitu ya kebutuhan dasar tuh kebutuhan dasar masih kita maklumi ya iya memang butuh dasar makanya kenapa orang berubut lahan antar berubut saya melihat ini tuh peristiwa yang mengerikan ya di tanah bank tuang parkir berkelahi saling membunuh cuman memperbutkan dua meter lapak untuk parkir motor dua meter berarti dua motor tuh ya gitu ya itu sampai bunuh-bunuhan gitu ya itu kebutuhan apa alasan yang kata ini kan buat saya cari makan gitu ya itu kebutuhan dasar apakah hanya beri kebutuhan dasar saya beri konflik ternyata tidak juga keinginan iya saya butuh handphone yang merek iphone gitu ya nah keinginan kita kan pengen handphone yang mahal gitu ya eh konflik juga uangnya iphone yang terbaru bisa 25 juta gitu ya uang saya cuman 5 juta gimana dong nih konflik lain berarti ini keselir hatikan semua aja konflik lagi harapannya ingin punya lain-lain ya nah ini jadi konflik diri kita secara pribadi kita atau juga masing-masing punya kebutuhan gak usah jauh-jauh lah ya suami istri adik kakak semua masing-masing punya ini apalagi di organisasi ya perusahaan perusahaan juga punya juga ini padahal dalam perusahaan ada apa saja ada atasan bawahan bekerja customer supplier itu pun masing-masing punya kebutuhan ingin harapan nah disini ini baru variable ini ya baru 3 variable ini ini pun sudah jadi konflik makanya teman-teman sekalian kalau nanti teman-teman masih sehat secara rohani secara fisik secara jasmani wow itu anugerah Tuhan loh nanti saya ceritakan konfliknya banyak banget sebenarnya gitu kan ya makanya kalau kita lihat rumah sakit jiwa di Grogol Jakarta ini ya itu jumlah yang penghuni barunya banyak loh dampak 2 tahun 2 tahun ini ya pandemi ini gitu ya banyak boleh teman-teman cek deh gitu ya karena semuanya menyimpang gitu kan ya nah lalu kita fokus di mana di saat ini berarti kita mesti kontrol disitu ya penyimpangan disini ini pemicu pertama pemicu pertama ini aja udah berat ya menghadapi ini belum lagi Anda berhadapan dengan pasangan Anda belum lagi berhadapan dengan atasan rekan kerja bawahan customer supplier mulailah jadi intinya disini berarti pementaannya gampang dong ya secara teorinya berarti kalau ada konflik disitu coba cari apa sih yang kamu butuhkan apa yang memiliki harapan apa yang bisa saya penuhi kenapa ini menyimpang wow ini jadi menarik ya jadi ini pun salah satu identifikasi kita kalau ada satu konflik coba kita cek disini ya nah baru kita lihat lagi gimana alkitab nah ini saya tidak membahas detail karena ini jatahnya para pendeta gitu ya tapi saya mau tunjukkan ke teman-teman semua kita nggak boleh anti juga dengan konflik ya di alkitab pun telah tertulis waktu membongkar semua ini ya tempat-tempat jualan waktu Yesus berkonflik dengan orang-orang Farisi waktu Yesus berkonflik juga dengan Petrus gitu ya saya bilang hai iblis nyaklah ini berkonflik semua nih nah ini bisa terjadi disini ya konflik-konflik berjalan lama banyak banget nih nanti teman-teman coba ya habis kita belajar disini akhirnya anda bisa menyimpulkan kira-kira konflik versi alkitab itu apa sih nah itu versi alkitab pas saja nanti lihat ya disini dari penyelamat itu ada konflik tentang keceburuan akit hati konflik wilayah kekuasaan gembala Abraham dengan gembala Lot gitu ya konflik rumah tangga ada poligami Saran dan Hagar konflik ya konflik warisan kesulungan Yaakub dan Laban banyak banget teman-teman sekalian ya saya tidak bahas disini ya tapi kita bisa belajar lalu konflik terjadiin baru nah ini jelas ya orang percaya tidak percaya kebunuhan Yesus dengan sosial-sosialnya semua kemudian konflik dan terjemahat Yesus dengan murid-muridnya ini banyak ya menghadapi kemonafikan dan sebagainya jadi contohnya kita pun banyak nah kalau gitu kalau sudah tahu seperti ini kira-kira menurut teman-teman konflik dosa gak ya menurut Eta gimana konflik itu dosa gak ya iya kalau dibilang iya enggak juga bingung aku jawabnya nah kita lihat ya tadi rumus dasar disini kan rumus dasar pertama nih ini baru rumus dasar ya kebutuhan gini harapan kira-kira ya kita punya kebutuhan gini harapan nih yang diberikan oleh siapa ya kebutuhan keinginan harapan harapan itu itu muncul tiba-tiba apa memang given atau anugerah ilahi ini keinginan kata kak Lisa keinginan diri ini pemberian Tuhan atau bukan ya kebutuhan keinginan harapan iya menurutku kalau begitu konflik berdosa gak nanti tugas kita tapi saya belajar disini nih dari data-data disini sementara ini saya menyimpulkan sementara ya berarti teman-teman perlu melakukan penelitian nanti nih bersama para-para tokoh-tokoh kita di di perkantas gitu ya kalau begitu nah ini kesimpulan saya sementara ya saya sementara nih jadi Yesus menghadapi situasi konflik dengan orang-orang yang bertentangan dengan lihat ya konflik dengan orang-orang yang bertentangan dengan kehendak Bapanya Bapak di surga gitu ya ini contoh konflik dia hajar disini semuanya kan gitu ya dengan murid-muridnya punggung Petrus gitu ya nah semua dasarnya ingat tadi harapannya harapan siapa disini nah konflik kalau di Taurat jelaskannya dasarnya kan ya konfliknya Nah, di sini akhirnya saya mencoba sementara ini ya. Dari hipotesi ini, saya coba menyimpulkan. Apakah Yesus berdosa saat masuk dalam suatu konflik? Ya, tidak. Karena Yesus menjalankan apa di sini? Agenda. Rencana Bapak dan bukan rencana manusia. Jadi ketika rumah Tuhan dipakai sebagai tempat bisnis, wah, dihajar. Ketika pemahaman Alkitabnya berbeda, dihajar. Jadi, kita lihat di sini. Nah, tinggal nanti konsep dosa atau jendosa itu nanti tolong bisa diteruskan topik ini untuk dibahas dari segi teologinya. Saya tidak berani mengupasi lebih jauh, lebih dalam. Karena itu bagian bukan kompetensi saya. Tapi minimal kita punya gambaran ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya-contohnya gitu ya. Jadi, selesaikan nanti tentu di Alkitab Pujua kita lihat ya. Ada metode penyelesaiannya. Ada bentuk penyelesaian secara konstruktif. Nah, nanti bisiknya, ini kalau ini kita bisa pakai ya. Ada bisiknya sepatnya destruktif. Jadi, tentu nanti solusi konflik itu tentunya harusnya kan konstruktif. Contoh, ketika Gembal Abraham dengan Lot gitu ya. Memutuskan apa? Berpisah deh. Kamu pilih yang mana? Wah, gitu kan ya. Lalu kemudian ketika orang yang Saudi berbahasa Yunani, disini mulai berkonflik untuk pelayanan diakonia. Untuk menunjuk para siapa yang kursi-kursi bagian diakon-diakonnya gitu. Untuk membantu para rasu. Nah, itu kan solusi-solusi yang sifatnya konstruktif. Karena komplik kok. Kita janda-janda orang miskin nggak terurus. Hanya beritain dulu terus gitu ya. Nah, ini ada konstruktif. Ini kita bisa pakai. Atau konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Yaitu menghancurkan atau disebut destruktif. Contoh konflik antara anak Yaakub dengan orang Sikem. Yang kata semuanya kan disunat. Semuanya kita dibunuh gitu kan ya. Nah, kita lihat lah ya. Daud dan Absalom. Wah, ini kita lihat ya. Nah, ini saya mau mengambil ini satu konsep. Artinya apa? Pemecahan masalah ada konstruktif, ada destruktif. Contoh. Contoh paling gampang ya. Di sekitar kita sekarang. Ada masalah konflik keluarga. Tentu kalau konstruktif, dia diselesaikan dengan baik-baik. Dan akhirnya pulih keluarga tersebut. Tapi kalau yang mudah nggak tahan, katanya memang ini, apa namanya? Rencana Tuhan. Ngeri banget. Rencana Tuhan gitu ya. Destruktif. Akhirnya pisah, bercerai. Ngeri banget. Berarti dia destruktif. Nah, ini nanti teman-teman, saya hanya mengutip dua istilah saja bahkan fakta-fakta kasus ini. Tapi sekali lagi ini, penafsiran saya secara pribadi, personal. Nanti teman-teman di bidang teologi bisa memperdalam ini. Akhirnya punya konsep konflik dalam akitab. Cuma saya tunjukin aja. Baik. Kalau begitu ya. Nah, pandangan konflik. Nah, konflik nanti kita lihat dari teori Njimayas di sini ya. Jadi ada dua di sini, sudah dipandang. Ada pandangan tradisional, konflik dianggap sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Nanti kita lihat ya. Bertentangan gak dengan yang tadi saya tawarkan konsep Yesus gitu kan ya. Gitu kan ya. Harus kita hindari. Nah, maka nanti teman-teman lihat ya. Ketika nanti punya kesempatan ber-PA gitu kan ya. Wah, ini konflik harus kita hindari nih. Gitu kan ya. Makanya teman-teman akibatnya banyak di gereja-gereja nih gak beran-beran berkonflik. Karena dia punya pemahaman membuat definisi sendiri. Konflik itu atau ribut diantara majelis jemaat gitu ya. Itu haram. Gak baik buat gereja. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan akhirnya menimbulkan suatu gesekan-gesekan gitu ya. Akibatnya gereja memutuskan kalau orang-orang yang berpotensi konflik, jangan dipilih. Jadi baca jemaat. Karena dia sangat mengkritisi semua gitu ya. Membuat konflik, membuat kita gak nyaman. Jadi harus dihindari. Gereja gak ber-berkonflik. Gitu ya. Nah, kalau kita diperusahaan kan enggak. Nah, perusahaan banyak kan menganut pandangan kontemporer ya. Konflik pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Konsensi logis. Nah, dari sini kita lihat ya. Jadi konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam suatu organisasi. Kita lihatnya kontemporer gitu di sini ya. Nah, jadi Anda memilih yang mana nih? Terserah teman-teman nanti ya. Saya yang memberikan opsi-opsi pilihan-pilihan. Tapi kalau Anda tanya saya, saya pilih yang ini. Konflik dengan paradoknya ini ya. Jadi konflik dalam paradok ini dari bukunya Robin sebut gini ya. Konflik dianggap sesuatu dapat meningkatkan kinerja kelompok. Tapi di sisi lain, kebanyakan kelompok organisasi berusaha untuk meminimalisasi konflik. Nah, jadi pandangan infrastruktur ini segini. Jadi, organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis. Lihat ya. Organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis. Apatis. Tidak aspiratif dan tidak konflik. Geri ya. Makanya konsepnya apa tadi ya? Dipakai yang benar-benar sangat kontemporer. Dipakai yang dikinian gitu ya. Nah, pandangan ini cenderung mendorong kelompok organisasi terjadi konflik. Kalau begitu gimana dong? Perlu dipertahankan. Tingkat minimum. Nah, ini kan relatif berarti ya. Berapa level konflik Anda? Sehingga tiap anggota dalam kelompok disebut tetap semangat. Nah, ini dilihat ya. Konflik menolong kelompok itu menjadi semangat. Lebih kritis dan lebih kreatif. Wah, ini keren nih. Ini pandangan ini ya. Pandangan interaksionisnya di sini. Nah, jadi kita lihat. Kalau gitu gimana dong konflik itu? Nah, sampai di sini, Ini teman-teman mau pilih yang mana ya? Nah, ini mau pilih yang mana dong? Pilihannya. Apa dong jadinya? Mau kita hindari? Kita hadapi atau kita ciptakan? Kalau tadi kan? Kalau konsepnya di sini dipakai. Nah, pakai di sini kan? Berarti para pengusaha, para pembinaan perusahaan akan apa? Ini harus diciptakan konflik. Kalau enggak, enggak nyaman. Enggak seru katanya perusahaan. Nah, orang-orang yang enggak siap belajar teknik ini, ketika dia ada di perusahaan, dia akan nangis-nangis deh. Nah, saya punya pengalaman terjadi di pesan-pesan asing ya. Pesan Belanda, pesan Jepang gitu kan ya. Kalau pesan-pesan Asia itu menghindari konflik. Pesan Asia. Tapi kalau pesan-pesan Amerika, Eropa, hajar aja gitu ya. Langsung di peradaban langsung. Kalau kita enggak bisa berdebat, dianggap aduh kurawan katanya gitu ya. Wah, ngeri banget nih. Nah, ini teman-teman, mulai Anda berpikir sekarang. Kira-kira seperti apa konflik? Ini contoh lagi nih. Nah, lihat teman-teman ya. Ini konflik personal. Anda kan punya motivasi. Tadi punya apa? Kebutuhan, keinginan harapan. Betul ya? Berarti kebutuhan, keinginan harapan itu mendorong Anda punya motivasi. Kebutuhan dasarnya. Ini teorinya Maslow kan? Manusia kan didorong oleh motivasi ini. Kebutuhan fisik. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan dicintai. Kebutuhan pengarang, kebutuhan pengakuan. Lihat teman-teman sekalian, ini lima varian yang beli ini aja punya potensi konflik nggak? Teman-teman sekalian. Dalam diri kita nih, yang punya dream, yang punya kebutuhan harapan ini, punya potensi konflik nggak di sini? Secara pribadi, personal. Ada ya, Bang. Nah, kalau begitu, konflik kita hindari. Jadi teman-teman yang menghindari konflik, itu bisa ketahuan. Ketahuan deh, nggak punya cita-cita deh. Lihat ya, teman-teman yang sangat dreamnya kuat, tinggi, itu pasti konfliknya kuat deh. Nah, berarti kalau Anda siap-siap, kalau Anda punya goalnya tinggi, udah siap-siap, pertama, konfliknya dengan diri Anda sendiri. Kedua, nanti dengan orang sekitar Anda. Baru dengan organisasi gitu ya. Nah, ini teori Maslow. Teori Maslow ya, jadi Anda punya, pingin menikah, butuh makan, minum, sarapan-sarapan, ini udah konflik. Lalu, pingin rasa aman, security, punya satpam banyak, konflik juga dengan satpamnya. Wah, love and belonging, begitu Anda upload, di media sosial Anda, nggak dikasih tanda like, nggak ada komen, wah aduh, berarti aku nggak dicintai, nggak diterima oleh sosial saya. Wow. Nggak dihargai di perusahaan. Nggak diakui, nggak ada, wah ini ngeri banget ya teman-sakali. Ini dari teori motivasi. Belum lagi Anda menulis dalam goal setting. Menulis goal setting, udah masih konflik yang tinggi. Makanya teman-teman, konflik ini sebenarnya ini adalah anugerah ilahi buat kita gitu ya. Yang diberikan Tuhan buat kita. Tinggal kita bisa minutes, ya gitu dengan baik. Nah, berarti kalau teman-teman sudah jelas ini, Anda membuat rencana hidup Anda dengan jelas, karena ada orang mantan di kebutuhan kini harapan, pasti Anda sudah memulai konflik dengan diri Anda sendiri. Bawah dengan lingkungan sebagainya. Oke ya. Nah, ini variasi konfliknya. Kita lihat, ya tadi kan sudah jelas ya, kini harapan. Udah ingin dapat punya posisi tinggi sebagai direktur, sebagai GM. Eh, ternyata pengetahuan ini terbatas. Skillnya nggak ada. Wah, ini konflik lagi. Akhirnya apa? Karena tidak mulai syarat secara kompetensi, mulai dia ngomongin. Tuh, kan si bos yang dikirim orang-orang deketin saja. Karena kedekatan budaya, kedekatan ini. Padahal dia gara-gara memang skillnya nggak ada. Konflik gara-gara nggak punya ini. Mulai jelek-gara orang lain. Ini masih konflik juga. Belum lagi bicara belief. Belief Anda. Beliefnya berbeda. Dulu saya kerja di pesan bir bintang. Ada orang mengatakan bahwa bir itu haram. Sehingga waktu saya berjalan dengan saya, Johnson, gimana secara kristiani ya? Kita bekerja di pabrik bir. Ini haram nggak ya? Wah, saya bilang, tergantung belief kamu. Gimana kamu memahami tentang bir itu sendiri? Bisa dua, bir itu sifatnya netral. Bisa pakai untuk merusak diri kamu, atau bisa menolong diri kamu. Kita lihat saja. Tergantung kemampuan Anda. Bicara value, bicara attitude, bicara iman kita, bicara budaya, bicara sosial, ekonomi, keperibadian, mindset, habit, predikma, status, usia. Ini makanya, sekali lagi ya, teman-teman bisa sehat sekarang secara jasmani, rohani, itu hanya keadaan beratuhan. Karena potensi konflik itu tinggi banget. Tinggi banget ya. Dalam diri Anda, atau dengan pihak lain. Nah, belum lagi dengan konflik di perusahaan, organisasi ya. Dengan owner. Kalau Anda sudah level top gitu ya, di direktur, udah. Dengan pemilik. Maunya ini, maunya itu berbeda. Dengan mitra kerja, dengan supplier, distributor, customer, kamu kenapa? Competitor, masyarakat, perbankan, pemerintah, asosiasi, dan lain-lain. Ini udah 10 variable. Ini potensi konflik juga. Kenapa? Kenapa? Masih-masih kita ingat ya, punya apa? Punya kebutuhan? Punya keinginan? Punya harapan? Wujudnya dalam bentuk apa? Tar? Target. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau gitu, teman-teman harus gimana dong? Ya, mempelajari. Bagaimana menyingkapi ini? Makanya saya katakan tadi, konflik ini pembelajaran seumur hidup. Buat saya dan teman-teman. Nggak selesai. Nah, belum lagi target. Target Anda pun jadi potensi konflik tadi ya. Baik target secara individual, maupun target secara unit, secara departemen, divisi. Nah, ini sudah pasti potensi konflik. Jadi, kalau di pusat Anda nggak ada konflik, jangan-jangan sudah apati semua. Sudah masa bodo. Sudah nggak peduli gitu ya. Atau, ini mengerikan banget. Makanya saya bilang, pusat-pusat lebih tertarik apa? Menciptakan konflik. Dengan apa? Membuat target baru. Jadi, kita para profesional, sebenarnya ketika Anda diberi target lebih tinggi, lebih besar lagi di bulan berikutnya, tahun berikutnya, yaudah. Tinggal Anda milihnya apa? Tetap stay, adapt, or die. Tinggal apa? Adapt, menyesuaikan, atau ada keluar. Menyingkir. Gitu kan ya. Nah, itu bagi teman-teman yang nggak kuat menghadapi konflik. Gitu kan ya. Nah, sekali lagi saya mengatakan konflik ini akan kita manage seumur hidup kita. Sampai kita menghadapi hidup-hidup kita. Jadi kita bisa manage ini. Konflik dengan kekasih. Konflik dengan istri, suami. Itu pun bisa konflik. Gitu ya. Tadi, ada konstruktif, ada destruktif. Jadi Anda memilih yang mana nanti strategi di sini. Nah, oleh karena itu, pilihan kita sekarang, bisa perluas. Tiga. Jadi, dari pemahaman saya ini, saya perluas, ada tiga. Jadi, bagaimana sikap kita menghadapi konflik? Satu, menghindar. Kayak tadi, pandangan tradisional. Udah deh, kita nanti kalau pilih panitia ya, yang sevisi katanya, yang sevisi. Ini di gereja sering terjadi gini nih, yang sevisi. Yang bisa sama-sama iya-iya semuanya. Yang yes man. Itu zamannya politik, Orde Baru gitu ya. Semuanya yang asal Bapak Senang, ABS. Jadi, kita cari orang-orang yang biang kerok nih, yang sering bikin konflik. Itu pun sudah menjalar gereja. Menjalar gereja-gereja kristiani. Katanya kalau konflik itu, ada iblis di situ yang terjadi. Wow. Ngeri banget ya. Ngeri kalau kita melihat gitu. Kalau akhirnya dia, menggunakan pemahamannya, menghindar. Atau pandangan tradisional. Nah, saya beri pilihan lagi kedua. Pilihan kedua, segala kita adalah, hadapi selesaikan. Nah, berarti hadapi selesaikan itu ada dua pilihan ya, di dalamnya. Konstruktif atau destruktif. Ngeri ya. Ternyata, dalam begitu hadapi selesaikan aja, ada dua pilihan juga. Konstruktif atau destruktif. Dan semua pilihan-pilihan dengan berbagai resiko gitu ya. Nah, ini level dua. Level tiga, ciptakan konfliknya. Bagaimana, Mbak Eta, kira-kira Anda akan milih yang mana sebagai seorang profesional? Mengadai fakta ini, sikap ini. Dan ini pertanyaan juga bagi teman-teman yang lain-lain. Saya serahkan ke teman-teman. Kira-kira teman si para peserta menganut yang mana nih? Kalau ditanyinya... Dibuka buat forum. Iya. Gimana untuk kakak abang atau rekan-rekan yang lain? Kalau aku secara pribadi sih, memang enggak menghindari konflik benar-benar ya. Tapi kalau untuk menciptakan kayaknya baru baru ini nih, maksudnya baru dengar secara tertulis gitu, ciptakan konflik gitu. Dan ternyata memang mungkin konflik tuh enggak buruk, enggak ter... Tidak seburuk itu gitu. Aku dibukainnya itu sih. Ya, teman-teman lain-lain boleh kasih pandangannya, boleh dicek ya. Gimana, mana-mana punya di mana nih? Kalau menurut Bang Johanas, menghindar kalau dia. Menghindar ya, berarti aliran tradisional ya. Iya. Kalau kak Herlina, hadapi dan selesaikan katanya. Katina, hadapi dan selesaikan juga. Secara konstruktif, iya benar ya, ada pilihan tadi ya. Konstruktif atau destruktif, benar. Kak Alex, tergantung posisi diri di tempat itu. Jika kuat dan stabil, maka hadapi dan selesaikan. Selesaikan. Kadame bilang, hadapi dan selesaikan sampai nangis-nangis. Jadi benar-benar harus selesai, benar-benar selesai gitu ya. Iya. Dan dua pilihan itu kan ada, ada resiko, semua pilihan ini ada resiko-resikonya. Saya sendiri sudah melihat, ternyata di gereja 2, waktu memilih majelis, memilih aktivis, kok sudah mulai, ya ini jangan dipilih ini. Dia masih sering bikin, apa terlalu kritis banget, gitu ya. Jangan pilih dia. Dia yang bikin heboh. Selesaikan banget ya. Bahkan saya sampai menawarkan diri, mengajarkan tentang ini, teknik, namanya teknik brainstorming. Gitu ya. Supaya dia kuat menghadapi konflik. Gitu kan ya. Gitu ya. Oke. Oke. Gimana teman-teman kalian? Jadi anda sudah masuk level 3? Saya tidak bisa mengakimi, teman-teman kalian ya. Semua pilihan kita. Ini yang penting, saya sudah paparkan ilo, teori-teori yang ada. Teman-teman si profesional, tinggal memilih, main yang anda pilih. Tapi mau tidak mau, teman-teman kalian, anda sudah pasti masuk level 3. Kalau anda punya cita-cita. Silahkan teman-teman kalian. Silahkan ada Mbak Kadame. Kadame. Silahkan Kadame. Masih pendapatnya? Oh enggak. Oke. Atau ada yang lain yang mau berpendapat lagi? Nah kira-kira teman-teman disini ada 65 orang. Anda lebih memilih yang mana? Menghindar? Menghadapi dengan pilihan-pilihan konstruktif-dekstruktif pakai nangis-nangis. Iya ya. Ya kita terpaksa harus putus dengan kekasihku. Aduh. Wow. Itu kan pilihan kan? Benar-benar. Pilihan kita gitu ya. Nah resulnya muncul gitu kan. Kalau enggak bisa lagi dipertemukan ya. Gimana? Tapi kalau sudah berkeluarga enggak bisa ya. Enggak ada kompromi kita ya. Berjuangkan terus. Ya silahkan tuh. Silahkan Kak. Di Rumah Tah. Oke maafnya ditutup kameranya ya. Oke. Silahkan. Begini kalau misalnya kita menghadapi konflik dengan orang yang itu-itu saja lebih baik menghindar. Gitu kalau saya ya. Oke. Kalau kita lihat dulu konfliknya bagaimana. Kalau dengan orang yang sama yang misalnya dalam suatu rekan kerja orang ini sama suka memusuhi teman-teman yang lain lebih baik itu hindari. Karena itu kan menjadi penyakit. Bukan menjadi suatu motivasi yang begitu. Malah melemahkan begitu Pak. Oke. Gimana tuh Bang? Terima kasih. Gak apa-apa juga kan. Udah berulang-ulang nih. Tapi tadi langkahnya udah kita lakukan tiga step ya. Sudah ketemu konflik dia. Sudah kita hadapi. Kita omongin. Kita bicarakan semua. Ternyata dia belum menemukan anugrah ilahi. Belum menemukan pencerahan roh kudus. Ya sudah berarti kan kalau kata Tuhan Yesus sudah serahkan kepada iblis saja. Kalau ini ada pertanyaan nih. Bukannya kalau konflik keseringan akan membuat organisasi jadi lambat bergerak. Jadi habis energi menyelesaikan konflik daripada mencapai tujuan. Bagaimana tuh menurut Bang Johnson? Ya. Nah konflik ini kan nanti ada pilihan yang kedua kan. Yang sipatnya konstruktif atau destruktif. Itu dulu kita perhatikan. Tapi kalau di perusahaan. Tadi kan perusahaannya kan ada organisasinya. Dia pun juga punya apa? Punya kebutuhan, punya keinginan, punya hak, harapan. Sebagai organi. Kan dia organism ya. Hidup dia. Lalu kedua di dalamnya itu ada struktur organisasinya. Ada direktur, ada pemisaris, ada manager, ada karyawan-karyawan. Nah. Dimulai kan dari si perusahaannya ini kan ya. Mau pilihannya apa? Adapt or die. Dalam situasi seperti ini. Kalau dia ingin adapt dalam situasi pandemi ini maka dia punya target. Targetnya dibuat. Dan target ini tentu didasar dari tadi motivasinya ini ya. Teori Maslow. Dia pingin punya kebutuhan dasar untuk membayar gaji-gaji karyawan. Jelas kan dia? Membayar gaji karyawan, menghidupi perusahaan. Lalu perusahaannya juga punya membayar security, rasa aman. Lalu juga perusahaannya pingin di apa lagi? Secara sosial diterima. Lalu secara ini dihargai oleh wah akhirnya bisa menunjukkan mimpinya perusahaan. Nah disusul lah berbagai target. Nah tinggal di sini yang konflik itu siapa. Gitu ya. Nah di sini tinggal tergantung. Kalau konflik-konfliknya nggak penting gitu kan. Tidak ada rasionalnya ya repot ya. Misalnya konflik personal. Cuma like and dislike. Gitu kan ya. Tapi kalau diajarkan tentang berpikir rasional maka jelas banget. Waktu jelas itu dibuat namanya strategi. Strategi-strategi menghadapi tadi konflik yang kita ciptakan gitu ya. Kita sengaja. Dan itu memang gini yang perusahaan. Nah betul kalau konflik itu tidak membangun tidak konstruktif ya. Berbahaya juga bagi perusahaan sih ya. Konfliknya konflik nggak jelas. Siapa yang jadi ini gitu ya. Wow. Terima kasih. Terima kasih bagus sekali. Iya benar. Oke. Makasih Bang. Ada lagi yang mau bertanya bisa open mic secara langsung juga boleh. Bang Togi. Halo. Iya. Kalau ada konflik yang tercipta tanpa kita sadari gimana Pak. Misalnya karena teman-teman di gereja ini dari pelajaran dari Filipina mereka itu biasa diajar tentang pengangkatan. Pengangkatan dan kita kan belajar pengangkatan itu bukan pengajaran kita biar. Terus saya share bahwa pengangkatan itu bukan pengajaran belanja. akhirnya tercipta konflik. Mereka gak mau ngomong lagi sama keuang. Jadi gak bermasuk untuk penciptakan tapi karena pengajaran pengangkatan ini maka akhirnya terjadi konflik. gitu. Iya. 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 Gimana itu? Terima kasih. Jadi ini kan udah prinsip teologi ya. Berarti kan ada prinsip-prinsip Alkitab. Tadi kan Ngorgesu kan juga waktu berkonflik dengan orang farisi kan jelas mengenai ajaran. Tinggal nanti kita siapkan mikul salib. Ria. Mikul salib atau kita tinggalkan. Kita kebaskan. Ngorgesu udah ngajarin. Ya. Ketika kamu masuk ke rumah dalam tugas penginjilan kalau memang gak ditolak udah kebaskan debu mungkin ya. Ya tinggal memilih yang mana kan ya. Nanti sudah lakukan terbaik. Tapi kan konflik juga gitu ya. Nah memang kalau seperti ini Bang Togi memang tidak mudah ya. Di gereja gitu kan. Maksudnya saya katakan ya. Ini kira-kira seperti apa. Kita pertama kita ingat dulu. Kita mesti ngomong dulu ya. Mesti bicarakan. Jadi kita siap kita hadapi dulu. Nah ketika sudah kita hadapi ya dapet ide apa lagi nih gitu ya. Kalau gak bisa ya sudah. Berarti selesai gitu. Tinggal apa. Kalau sudah dekstruktif seperti itu. Kira-kira gitu Bang Togi. Sekali lagi tidak mudah ya. Kalau di gereja. Oh makan. Oke silahkan yang lain. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Alex. Bagaimana pendapatnya kalau di marketplace karyawan dibayar status pendidikan IQ hampir sama. Konflik dihadapi untuk kemajuan jika di pelayanan orang-orang yang ada adalah volunteer. Jadi konflik dihindari karena ukuran kedewasaan dan IQ berbeda-beda. Konflik cenderung dihindari. Bagaimana pendapatnya tuh Bang? Jadi kalau di marketplace konflik cenderung dihadapi tapi kalau di pelayanan di gereja itu cenderung dihindari. Ya. Nah ini kan saya belum berani saya belum pernah meneliti gitu ya. Saya baru mengambil sampel beberapa gereja dalam memilih majelis penatua atau memilih kepanitiaan. Kalau sudah punya pengalaman seorang itu sudah sering berkonflik padahal saya lihat ini bagus juga nih ada orang mengkritisi gitu ya. Tapi kenapa orang ini nggak dipilih lagi jadi majelis dan jadi apa? Karena ternyata ini ada pengaruh juga. Ternyata ada pengaruh berbagai tipe kepribadian. Gitu ya. Kalau tipe kepribadian ini saya nggak bisa menyimpulkan secara total ini baru saya observasi secara singkat gitu ya. saya teliti kenapa nih kok ini nggak gereja ini kok dia selalu memilih orang-orang yang setipe kepribadiannya. Gitu ya. Ya itu ketika ada orang topi dominan gitu ya kan orang dominan tipe konfliknya kuat gitu ya. Siap berdebat gitu kan. Ini orang cenderung disingkirkan gitu kan. Nggak dibatkan dalam gereja gitu ya. Nah jadi memang saya sangat ini ya artinya gini ini kan gereja kan organisasi organisme dinamis dia berkembang terus. Lihat aja kisah para rasul. Itu dinamika gereja awal itu ngeri banget. Itu acarannya indinya bagaimana sosialnya gitu ya. Wah itu seru banget. Berdebat-berdebat aja gitu ya. Berkonflik. Paulus sama Petrus gitu kan ya. Wah seru banget tuh. Saya ngeliatnya wih luar biasa ya. Nah artinya apa? Jangan dihindari kalau memang fakta konflik. Nah lagi kan saya katakan kesimpulan sementara saya gitu ya. Kalau di gereja itu konflik jelas ketika dia berbeda dengan ajaran dengan prinsip-prinsip dari apa yang keinginan Tuhan. Petanya Tuhan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kecenderungan gereja memilih yang memilih konflik buat saya ini belum kesimpulan ya. Belum kesimpulan. Justru kalau udah gereja-gereja bermisi wah itu bener-bener konfliknya tinggi banget. Tinggi banget tuh Paul. Kenapa? Pilih sini dana dari mana konfliknya tinggi. Gitu ya. Karena mau bertumbuh gitu ya Bang ya. Iya. Pasti kalau ada pertumbuhan ingat ya ada kebutuhan keingin harapan. Keingin harapan ini menimbulkan konflik baik individualnya maupun antar interpersonalnya dan kemugam. Jadi itu buat saya normal kalau dia belajar. kalau dia nggak belajar kalau jadi apa destruktif. Makanya perlu belajar kita malam ini gitu sama-sama ya. Iya. Terima kasih Bang. Ini ada pertanyaan lagi atau mau lanjut dulu? Gak apa-apa langsung terakhir ya sebentar ini ya. Nanti kita lihat ya. Iya. Ini ada pertanyaan juga dari Bang Ranto ini bagaimana bagaimana juga di lingkungan yang budayanya menolak beda pendapat. Jadi mungkin gimana kalau lingkungannya budayanya menolak beda pendapat. Iya. Ini kan yang menarik bagi kita ya. Bagi kita Alkitab sudah menunjukkan pada kita mengajar kita di sebuah rasul semua itu itu menarik banget. Tidak diharamkan beda pendapat. Belajar bersama bertumbuh bersama. Itu kan asiknya kita. Apalagi kita alumni berkantas ya. Belajar berbeda belajar berkonflik juga nggak apa-apa gitu ya. Selama dia tetap fundamentalnya di Alkitab sendiri. sendiri. Nah ini kalau budaya ya budaya berarti kan suatu kebiasaan gitu ya. Tinggal nanti Anda mempengaruhi gimana dong? Mempengaruhi tentu nggak bisa mudah gitu ya. Perlu waktu mengedukasi. Belajar lagi mesti ikut PA di Perkantas lagi. Mesti ikut PA lagi dia. Bagaimana mengelola perbedaan itu sendiri gitu ya. Supaya dia berkembang. Jangan menolak gitu ya. Padahal kenapa? Karena budaya kita manusia itu budayanya berkembang terus. Nggak pernah berhenti. Nanti orang-orang pasti teman-teman yang background-in sosiologi pasti mempelajari di sendiri. Saya yakin dia. Manusia berkembang terus. Nggak pernah berhenti dia. Bentar lagi metaverse. Semua nanti teman-teman punya ini disini punya apa namanya? Punya kartu-kartu masing-masing. Wow itu ngeri banget buat saya gitu. Kalau kita nggak bisa repot juga. Kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana kalau pendapatnya mesti kita edukasi pelan-pelan ikut training aja belajar pengin konflik ya. Jadi saya kenapa tertarik fokus ke belajar membangun gereja-gereja itu tentang topik umum. Ke strategi sama ke leadership ke managerial ya. Saya nggak fokus ke basis teologinya gitu ya. Itu biar jatah para pendeta aja. Saya banyak bermain dalam memberikan pelatihan di gereja-gereja itu adalah yang seperti managerial yang dipanggil di profesional. Dan semua basisnya dari yang antap juga semua gitu ya. Kira-kira begitu. Begitu ya? Iya. Oke. Terima kasih Bang. Selanjut lagi dulu ya. Kita lanjut dulu. Jadi silahkan kalau Anda menulis ini silahkannya. Saya nggak memaham. Jadi kita boleh memilih sekarang. Teman-teman Anda mau memilih aliran tradisional menghindar monggo silahkan. Anda memiliki kemampuan sekali lagi kalau nomor-nomor dua ini berarti apa? Anda harus punya skill. Harus punya skill dulu. Kalau nggak punya skill pilihannya dikit-dikit konstruktif. Nah kita nanti punya kemampuan yang harus menyelesaikan. Nah tapi level tiga adalah menciptakan. Menciptakan ini bukan hal baru ya. Karena teman-teman sudah ada di sini. Lihat ya. Setiap kita pribadi manusia punya kebutuhan dan harapan. Dan akhirnya punya motivasi. Ini aja menciptakan konflik. Anda membuat goal setting sudah menciptakan konflik. Gitu ya. Jadi kesimpulan saya sebenarnya mau tidak mau Anda masuk dalam menciptakan konflik atau Anda masuk dalam gulungan konflik. Digulung oleh konflik. Gitu ya. Sekali lagi itu pilihan kita sekarang. Tapi karena sudah kita belajar di Rejo Christian Learning Center-nya Perkantas tentu punya pandangan baru sekarang. Anda berkembang. Saya pun berkembang. Gitu ya. Nah ini konflik dalam tim. Lihat nanti dengan atasan. Ingat selalu basisnya apa. Ketika Anda berkonflik perhatikan baik-baik. Itu kebutuhan dan harapan. Itu paling fundamental. Ya tanyain aja bos. Bos maunya apa sih? Apa yang bisa kebantu gitu ya. Iya bos. Kalau kebutuhan bos bisa aku capai nih. Tapi ini perlu belajar ya bos ya. Nah itu mesti dihadapi langsung. Dia omongin jangan diem aja gitu ya. Makanya harus punya skill dalam manajemen konflik. Dengan akan kerja. Tadi menentu tiba-tiba ada orang yang juga masuk calon. Ini siapa atasan kita nih? Budaya peranget gimana? Bawahan. Customer. Wah banyak banget. Ya. Lalu kalau dalam konsep teamwork dalam universitas juga jelas disini ya. Teman sekalian ya. Jadi kita di kalangan profesional sebenarnya tidak diharamkan namanya konflik. Bahkan ciptakan tadi sekali. Ini dari teori ini ya. Teamwork menurut Bruce Takman disini. Disebut gini. Untuk tim pengembangan tim itu ada empat tahap. Ada tahap pembentukan tim. Biasanya musik baru. Nanti Bang Tui kalau masuk dalam manajemen lagi kan. Forming. Pasti ada storming. Pasti terjadi. Storming itu konflik. saya ingat ya. Ada storming. Bapak Beda ini. Tapi kita profesional harus cepat-cepat membuat namanya norming. Standartis baru. Norming. Baru kita perform. Nah ini menariknya jadi teman sekalian. Bagi kita profesional jangan takut dengan konflik. Karena memang Anda pilihannya apa? Ketika Anda masuk ke satu perusahaan mau nggak mau Anda masuk ke dalam konflik perusahaan. Dan masuk ke dalam politik perusahaan. Ketika Anda tahan atau tidak. Adap or die. Itu menarik ya. Nah tapi keunggulan kita murid Kristus kita dipercaya pribadi yang unggul. Gitu ya. Aluni perkantas pula. Keren-keren gitu kan. Punya datahan yang bagus. Karena dibina terus. Seperti ini ya. Jadi secara teori seperti ini. Ada storming. Nah jadi tim-tim baru kalau ada storming jangan takut. Memang biasa aja gitu ya. Pasti terjadi kok. Gitu kan ya. Tadi kan sudah belajar di sini ya. Potensi konflik banyak banget ya. nih teman-teman sekaliannya di sini ya. Banyak banget. Jadi kalau teman-teman sekarang sampai bisa menulis posisi manajer jadi surveiser atau jadi direktur wow itu anugerah Tuhan. Berarti Anda berkembang. Makanya kenapa di pusat-pusat Jepang itu di tahun sebelumnya itu kalau belum 40 tahun belum boleh jadi manajer. Karena belum siap menghadapi storming katanya. Teorinya seperti itu. Belum matang dia melalui konflik. Mainnya emosi berinstruktif aja. langsung buang gitu kan ya. Kalau makin dewasa biasanya makin bijaksana. Katanya begitu ya. Menurut diri jalan Jepang. Gitu kan ya. Nah jadi jangan dihindari ya. Nah memang waktu Pak waktu storming turun nih Pak produktifitasnya. Betul. Memang betul. Cuman kan kita berpikir lagi terus naik. Bikin sambal lagi lalu perform lagi. Ini dari petahnya gitu ya. Nah jadi sahabat-sahabat semua teman-teman semua di sini kita perusahaan tidak boleh takut dengan konflik. hadapi. Makanya jangan pernah berdiblajar. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah dampak konflik apa nih dampak-dampaknya nih? Wow. Tadi teori-tadi udah dipelajari ya. Konflik itu bisa membuat orang jadi belajar. Salah berbahaya kita kan. Belajar tentang orang lain. Antara pribadi. Kelompok. Ini mau ngapain sih? Mau kemana jadi belajar semuanya. Jadi kata kunci pertama tingkatkan kompetensi teman-teman sekalian pada setiap-setiap konflik. Konflik teknikal. Konflik sosialnya dan sebagainya gitu ya. Lalu otak kita karena belajar maka kita mulai berpikir. Mencari solusi kreatif gitu ya. Pemaham kita punya hal baru. Punya paradigma baru. Oh iya ya. Pandem ini membuat begini nih. Kita harus cari hal baru. Artinya disini kita membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang baru. punya konsep baru. Akhirnya apa? Punya kreatif sebar. Jadi konflik itu menolong kita menjadi manusia yang profesional dan kreatif. Makanya kalau teman-teman yang suka menjauhi menghindari konflik ada indikasi jangan-jangan nih belum menghadapi udah lari dulu gitu ya. Udah gak kreatif. Nah kita pun sudah diberitahu sama Tuhan ya. Gunakan apa mengendak langkut cerdik seperti ulat atau seperti berpati karena kalau diperan dihadirkan di tempat dengan berbagai situasi kondisi ada serigala berbulu domba segala macam gitu kan ya. Ini menarik buat kita ya. Jadi konflik menurut straightforward sih katakan tapi bisa buruk gitu tapi bisa sumber pengalaman kita positif. Jadi belajar semua gitu ya. Nah apa yang tidak produktif? Tentu dia menghindarkan menjambingkan orang merendahkan orang memfitnah membunuh karakter gitu kan ya. menentang berdebat tanpa data fakta gitu ya. Wah ngeri banget ya. Menolak tanpa alasan rasional. Nah ini contoh-contoh yang tidak produktif. Langsung dalam rumah tangga keluarga ribut-ribut gak jelas gitu ya. Gak kayak fakta cuman bergosip dan sebagainya. Wah ngeri banget. Ada gak? Ada. Ini kan menuju ke destruktif ya. Destruktif ya. Oke ya. Nah jadi kalau begitu gimana tadi? Kan tadi mesti belajar. Jadi apa yang mesti dipelajari? Ini teman-teman sekalian banyak ya. Belajar ini tentang emosionalnya semuanya gitu ya. Kompetitif kita kreatifitasnya belajar strategi belajar leadership managerialnya mindsetnya belajar tentang value, belief dan sebagainya. Lalu belajar tentang orang lain tentang semua-semuanya ya. Dan semua kita pelajari. Dan terakhir kemampuan forgiveness and forget it. Ini senjata spiritual kita. Forgiveness and forget it. Mudah nggak? Nggak mudah. Udah kita terluka gitu ya. Nah keluarlah kecerdasan emosi kita di situ ya. Forgiveness and forget it. Sesuai dengan firman Tuhan juga. Makanya penting banget kecerdasan spiritual itu. Gitu ya. Oke. Jadi banyak yang belajar ya. Jadi belajar terus jangan pernah berhenti belajarnya. Terus gali terus informasi kita ya. Skillnya latih terus-menerus. Nah itulah yang membedakan anak-anak dengan orang dewasa. orang dewasa terus belajar. Nggak pernah berhenti. Gara-gara konflik pribadi konflik antar personal juga antar orang lain juga kita nggak kita nggak tahan. Akhirnya kita keluar. Tadi kan pilihannya ingat ya. A day or die. Keluar. Nah jadi belajar terus. Ini pun kita refresh lagi. Jadi tingkatkan intelektual anda. Tentu teman-teman alunin perkantas secara intelektnya wah udah keren dong. Di atas rata-rata lah gitu ya. Yang kedua secara emosi kita udah belajar kemarin. Nggak boleh berhenti. Ini belajar sebuah hidup juga. Nanti kita akan belajar tentang adversity ketahanan. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang spiritual juga. Jadi ini penting banget nih dalam diskonflik. Kalau nggak punya kelengkapan ini bahaya banget. Nggak jelas. Kita belajar terus. Juga belajar komunikasi. Pasti dong ya. Nanti waktu anda berkonflik ingat hati-hati disini yang sering menjadi tantangan ini kan ada pengirim. Ada kita, ada orang lain disini. Tentu pesan ini yang perlu kita waspadai. Tadi saya katakannya konflik yang destruktif adalah cenderung hanya bermain opini sama gosip. Pasti dia akan menghancurkan. Tapi kalau anda berbicara pakai fakta, data itu biasanya konfliknya di profesi itu lebih jelas. Dan itu lebih konstruktif. Karena speak with data. Mana data kamu? Kalau cuma gosip opini doang jangan ya berbicara di depan ini. Berbicara sesuai dengan fakta data. Nah tentu sesuai dengan fakta juga dibungkus dengan kalimat yang jelas ya. Dengan vokal yang baik. Dengan sopan. Visual juga bagus. Sekali lagi fakta saja tidak cukup kalau membungkusnya salah. Jadi variabelnya banyak banget dalam komunikasi konflik kita. Tegas dan jelas. Lalu juga menyampaikan orang ini seperti apa kita kondisikan waktu berkonflik. Pendekatan kita pakai heuristik atau pendekatan sistematik. Kalau heuristik itu gini. Contohnya ini misalnya kita dorong dia. Dia konflik pribadi. Misalnya Pak Johnson tolong lupa sukarin saya kok gak meningkat terus ya. Oke kamu punya dream apa? Saya punya dream mau jadi survivor. Oke baik kalau gitu. Kamu bisa bayangkan kalau jadi survivor apa yang kamu akan proleh? Iya Pak Johnson saya bayangkan saya akan gaji saya akan naik. Oke good. Lalu ketika kamu punya gaji apa yang kamu akan beli? Saya ingin beli rumah saya ingin nyokan anak. Nanti kan gambaran imajinatif jadi dia bagus naik. Nah setelah dia jelas gambaran positifnya baru kita dorong saya logiknya. Setelah kalau kamu mau jadi survivor apa prosesnya? Berarti pertama kamu bisa mencapai target saat ini. Kedua kamu bisa berkontribusi terhadap unit Anda. Ini kreatif harus jalan terus. Punya pemetaan kemampuan dalam skill Anda seperti itu. Nah boleh kan konflik lagi dia. Nah inilah kemampuan komunikasi kita. Jadi dalam solusi konflik kita. Jadi skill komunikasi ini sangat kuat mempengaruhi kita nanti. cara menyampaikan harus clear juga jelas ya. Karena nanti gini misalnya ya komunikasi pun ini jadi sumber konflik. Materinya udah bagus bahan dasar tuh solusinya ya. Solusi udah konstruktif. Tapi cara penyampaiannya gagal. Bisa terjadi nggak? Bisa. Salah komunikasi. Jadi ternyata nggak gampang ya. Nanti kita belajar ya. Teknik ini. Ini saya juga punya bukunya tentang ini gitu ya. Ini menarik. Jadi gimana dong caranya? Ya belajar lagi disini ya. Nanti cara mempengaruhi, membujuk. Oh iya teman-teman saya hari Jumat akan memberikan pelatihan juga secara free ya. Tapi hari Jumat jam 9 sampai jam 11 siang tentang ini persuasion and influence people. Gitu kan ya. Juga seperti itu. Itu saya pribadi sendiri ya. Dan dengan urusaha saya memberikan free training tentang itu ya. Nah ini tahap-tahapnya panjang banget. gitu dan selainnya. Nah jadi ini pertama kompetensi Anda dalam komunikasi benar-benar dilatih terus-benerus. Mesti belajar karena solusinya bagus tapi menjadi gagal gara-gara Anda salah berkomunikasinya. Nah kedua kemampuan problem solving. Berarti karena waktu Anda melihat ada masalah berarti kan ini saya menggunakan metodenya ini ya Kepner Trego Model. Saya pakai ini tekniknya gitu ya. Nanti kalau Anda mau cari referensi lihat aja di Google gitu ya. Teknik metodologi problem solving saya lebih suka pakai ini. Teknik ini gitu ya. Kepner Trego Model. Jadi pahami dulu apa sih masalahnya. Apa sih situasinya saat itu yang terjadi konflik. Nah mulai karena banyak kita mulai pilah-pilah. Lalu kita buat prioritasnya gitu ya. Mana nih? Makanya ada step-step di sini ya. Buat prioritas. Lalu menempatkan apakah ini perlu dicari penyebab-penyebabnya. Gitu ya. apa pesawat-pesawat utamanya penyebab-penyebabnya di sini. Lalu kedua apakah saya mencari solusi langsung kreatif ya. Cari solusi-solusinya seperti ini. Yang ketiga apakah saya langsung analisis pesawat potensilnya. Contoh seperti ini. Anda mau keluar dari rumah. Tiba-tiba cuaca berubah jadi gelap. Angin sudah kencang. Nah Anda mulai berpikir. Perlu nggak Anda berpikir di sini. cuaca gelap ada kencang tanda-tanda menurut tanda-tanda karena akan hujan. Apakah perlu Anda berpikir kenapa ini cuacanya mendung, gelap? Ya. Lalu kenapa angin itu bertiupnya kencangan kecepatan berapa kilometer per jam? Nah itu kan nggak perlu kan ya. Langsung aja potensilnya apa? Hujan. Ya udah. Apa solusinya? Bawa aja payung. Nah ini teman-teman jadi nanti inilah kemampuan skill kita dalam problem solving. Nanti nggak paham boleh saya share tentang ini. Ini bagus banget ya. Karena teman-teman wajib belajar ini. Kalau Anda tidak punya kemampuan manajemen dalam problem solving skill-nya agak bahaya ya. Semuanya nanti bermainnya emosional saja. Nah kemampuan punya namanya rumah negosi konflik. Jadi pihak satu siapa nih? Apa variable konflik dia? Menjadi isunya. Kedua pihak kedua apa nih konflik penjema-penjema dia berkonflik dengan orang satu ini. Kedua di sini. Nah ini dibuat pemetaan. Nah di situ apa situasinya. Nah nanti di sini harus punya kemampuan apa? Negosiasi. Ya apa yang saya mempertukarkan nilai-nilainya? Apa yang saya mempertemukan? Nah nanti waktu Anda mempertemukan itu perlu apa? Di sini berarti ada value apa yang kita mau pakai? Strategi apa? Teknik apa yang kita mau pakai? Jadi dia harus punya kemampuan negosiasi skill juga di sini ya. Jadi banyak juga ternyata ya. Solusi konflik itu nggak sederhana ya. Jadi dia harus punya skill, kemampuan negosiasi skill juga di sini. Lalu keujung kemampuan lihat ya dalam jam konfliknya. Nah itu teman-teman sekalian ya. Itu yang harus digunakan. Nah di sini ada pertanyaan? Atau sharing? Ya. Bagaimana? Ada yang mau sharing? Tadi yang disampaikan sama Bang Johnson. Ada yang nanya? Ya silahkan. Ini ada di chat nih. Pak bagaimana kalau konflik di korporat karena perbedaan prinsip tentang bekerja yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita harus tetap tegas untuk menerapkan firman Tuhan? Gimana tuh? Ya. Soalnya nih teman-teman ya. Anda ada di perusahaan misalnya perusahaan itu ternyata banyak menggelapan pajak. Iya. Ya Anda sampaikan dengan tegas dong ya. Sampaikan dengan tegas sambil mendoa yang kembali kita belajar ya. Kalau Anda melihat ini masalahnya ya pertama kalau Anda belum berani ya dalam doa dulu sampaikan dalam doa. Kedua Anda persiapkan kompetensi Anda dengan baik jelaskan apa saja yang menjadi kegelisahan Anda sesuai dengan keyakinan kita gitu ya. sampaikan dengan jelas lalu juga jangan hanya mengkritik ada masalah lalu berikan juga solusi yang terbaik buat teman-teman sama gitu ya perusahaan juga. Nah kita sudah melihat seperti itu maka di sini pasti setiap kita profesional akan yang taat kepada Tuhan akan memberikan hikmat adapt or die atau quit keluar gitu ya. Kalau Anda tidak punya power yaudah pilihannya Anda akan stay terus-menerus melihat sesuatu yang buruk daripada Anda yang tidak selesai dengan nilai-nilai Anda sekali lagi ya itu kan artinya Anda berkonflik dengan perusahaan dan juga berkonflik dengan pribadian sendiri ini ada value yang value kristianika saya kok berbeda ya Anda sudah sampaikan dengan jelas berarti Anda sudah menghadapi dan Anda tinggal milih dua bertahan atau Anda minta hikmat Tuhan cari perusahaan yang baik gitu ya kira begitu jawaban saya makasih oke ini kemudian ada pertanyaan yang lain bagaimana menurut Bapak jika ada orang mencoba untuk menyelesaikan masalah kepada seorang gembala tapi beliau tidak mengakui seringnya menyindir melalui kotbah akhirnya jika terjadi konflik didiamkan gimana ini konflik banyak sering terjadi makanya di sini teknik nanti saya ceritakan di materi sudah ada dalam menyelesaikan konflik itu ada step namanya building trust building relation jadi ketika kita mau menolong orang ini tentu harus ada dulu kesamaan dulu konsep berpikirnya jadi kita cari poin-poin yang bisa kita samakan artinya apa Anda diterima dulu ini sering terjadi kesalahan dalam metode ide metode meng-coaching meng-counseling langsung hajar counselingnya karena langsung menunjukkan menunjukkan benar dan salah padahal kan ada hikmat Tuhan harusnya apa ketika Anda hadir disitu Anda menghadirkan kehadiran Tuhan nah tentu secara teoritis ada metodologinya building relation dulu baru building trust nah trust itu apa saja dianggap Anda sebagai sahabat yang baik bukan untuk mengini gitu ya menghancurkan jadi kita bagi tadi kita gunakan nah ketika sudah jelas diterima dipercaya nah dipercaya baru setiap kata-kata Anda bisa membangun dia nah pilihan kedua langsung frontal langsung frontal yaudah kamu melanggar aturan kita selesaikan secara apa ini ada aturan dasarnya kebutuhan dasar seperti ini urusasi kita dan Anda melanggar Anda mau bertopat atau tidak pendeta ya itu clear kan ya itu gaya namanya perang front frontal langsung gitu kan ya tidak ada milih yang mana dan itu setiap pribadi kita akan diberikan hikmat ketan dari Tuhan ketan dari Tuhan itu kira-kira menurut saya seperti itu ya oke berarti ya seperti tadi juga sebenarnya ya tetap harus disampaikan gitu ya ya disampaikan dengan dua teknik ya konstruktif atau destruktif pilihannya gini juga ya teman-teman memang gak gampang loh makanya teman-teman bisa hidup bahagia hari ini aja buat saya itu udah puji Tuhan luar biasa itu buat saya ketika kita bisa menikmati kebahagiaan hari ini itu anugerah Tuhan yang luar biasa makanya saya bilang Tuhan konflik banyak banget Tuhan ya terima kasih hari ini saya bisa tersenyum bisa tertawa bersama teman-teman gitu ya ada yang lagi sharing mau bertanya melengkapi boleh long ada yang resen kalau gak salah lihat apa masih ada yang mau bertanya secara langsung oke ya oke boleh tunggu lagi ya lanjut lagi ya iya nah jadi ini menarik buat kita ya konflik itu menyesuaikannya ada banyak tentu harus punya dulu kemampuan manajemen manajemen kita jelas ya kalau sisi manajemen berarti ada planning ada perencanaan tuh tadi yang menyelesaikan konflik itu tadi memilih menghindar aja pun perencanaan juga ah udah menghindar aja dah ketemu orang ini udah diomongin gak jelas udah menghindar aja itu pun dua perencanaan lalu mengorganize kalau saya mau menyesuaikan konflik ini saya mesti mengatur siapa-sapa yang pihak yang terlibat sesuai teori Alkitab udah hanya empat mata gak bisa juga panggil lagi lebih banyak lagi nah itu kan diorganize artinya kan diatur ada mekanismenya lalu tahap ketiga lakukan ya tahap-tahapan tadi ya dan terakhir kita evolusi kontrol kira-kira konflik ini ada solusinya sepatnya konstruktif atau destruktif gitu kan ya nah ini disebut namanya konsep manajemen kita kita peluang dengan baik gitu ya nah tentu dia tahapannya memahami dulu ya di segi pandangnya gimana pandangan orang ini karena kan setiap orang pribadi itu punya apa punya kebutuhan kehidupan harapan punya kompetensi punya belief punya value punya sosial budaya segala macam banyak banyak macam-macam jadi pendekatannya harus konferensif gitu ya apalagi masalahnya besar banget gitu kan gak gampang gitu ya misalnya ya jadi mesti belajar banyak nah kita jelaskan kita lihat apa yang mengganggu gitu ya bagaimana tahapan kita sikap kita seperti lah menghadapi ini lalu bagaimana memilah-milah lagi ya membangun empati lagi nah kita pakai lagi emosi kita dengan baik ya lalu kompetensi yang dibutuhkan dalam ending konflik tadi kemampuan tadi ya negosisi skill-nya problem solving-nya apa masalah intinya mencari faktor penjawab utama gitu ya nah udah banyak ya jadi ilmunya teman-teman konflik punya konflik ini gak satu ya dia itu sangat terikat ya mingkat semoga-semoga karena ini konflik ini sudah fakta-fakta yang memang butuh penyelesaian secara komprehensif dengan berbagai ilmu makanya teman sekalian kalau pendidikannya rendah mohon maaf ya misalnya itu solusinya udah adep or die aja sesuka atau perang makanya kalau yang suka-suka perang itu berarti berketahuan ya budaya aja budaya udah masih budaya zaman dulu gitu ya yang mengerikan jadi memang tidak mudah dan kita seneng banget ya Presiden kita Jokowi ya langsung mengundang Presiden Uni Soviet gitu ya dengan Ukrania datang ya saya akan bantu saya akan konflik ini berapa-apa yang terjadi gitu ya makanya pembimian dunia semua heboh sekarang ya begitu beraninya Jokowi gitu ya wah ini kan biar Tuhan memberikan hikmat ya kepada Jokowi bisa selesai konflik ini dengan baik nah oke ya ini seru dengan konflik ini ya nah jadi melihat pemotaannya tadi ya dengan konsep problem solving lihat dulu situasinya semua-semuanya gali faktor penyebabnya gitu ya baru Anda pilih berbagai solusi-solusi yang kita berikan jadi nggak boleh salah satu macam-macam tergantung problem berarti apa disini Anda punya kemampuan problem solving skill-nya sebagus dan Anda pakai metode apa problem solving skill-nya ada banyak berbagai metode ya ada metodenya pakai PDCA ada pakai country model ada menggunakan pakai FMA model banyak tinggal teman-teman secara profesional saya nggak tahu ya teman-teman sekalian disini apakah Anda sudah punya tools atau metode dalam problem solving boleh sharing dong saya ingin tahu dong teman-teman tools Anda metode Anda problem solving-nya apa saja yang Anda punya ada yang mau sharing untuk tools-nya problem solving-nya iya jadi apa tools yang Anda gunakan kalau tadi saya saya tawarkan ke Anda gitu ya yaitu modelnya Kepner Trigo Model kalau Anda di perusahaan Jepang Anda menggunakan metode PDCA kalau Anda metodenya yang menggunakan di pesan-pesan manufakturing atau di engineering Anda pakainya FMA Value Mode Effect Analysis atau Anda bisa menggunakan juga metodenya SIGMA nah saya mau tanya teman-teman pakai metode apa dalam hidup Anda punya konflik karena Anda profesional dan Anda alumni universitas dan Anda di Perkantas jangan sampai Anda nggak punya metodologi kalau nggak punya metodologi berarti Anda ilmu coba-coba semua hidup ini ngeri kan ya ngeri banget kemarin kita udah belajar kejelasan emosi kita acuan bukunya ada gitu ya nah Anda dalam konflik perjalanan ini harus punya kebampuan problem solving kira-kira apa yang Anda punya kalau boleh tahu Bang Togi pakenya apa Pak Bang Togi kalau di kantor metodologinya ini orang ini particular Bang gitu ya enggak enggak terlalu enggak kepada teorinya Bang jadi paling brainstorming terus kita discuss terus kita cari solusinya aja gitu jadi enggak terlalu ikut satu metode tertentu gitu Bang tapi setiap tidak ada Pak Bang ya dipakai digunakan Bang ya pernah belajar sebelumnya pasti Bang ya oke yang lain-lain boleh share yang lain bagaimana tools saya mau konfirmasi ke teman-teman sekalian abang kakak disini semua apakah Anda puja tools atau metodologi karena hidup kita ini kan sampai nanti akhir hidup kita itu kan banyak problem tapi kalau Anda enggak punya metodologi enggak punya tools ngeri banget nih berarti nanti walaupun Anda bisa menyelesaikan masalah itu karena kebetulan aja ngeri banget ngeri banget ngeri banget gitu ya inilah belajar profesional harus tahu apa yang Anda gunakan toolsnya apa acuan referensi Anda pakai ada yang mau sharing kalau nanti memang Anda belum punya apan-kapan kita bisa belajar secara mendalam tentang bagi teknik karena saya tertarik di bidang ini misalnya itu yang saya berikan ini johanes bang johanes pelintang boleh sharing pengalamannya halo iya bang iya pak johnson dan teman-teman salam kenal ya iya ini topik yang menarik banget ya tapi sayangnya saya enggak ikut sesi satu ya saya baru ikut yang sekarang tapi overall sudah oke thank you pak johnson atas sharingnya mengenai metode saya ingin sharing ya walaupun saya enggak begitu tahu teori konsep-konsep dalam solving ya tapi kalau saya menjadikan posisi tergantung jadi dua posisi ya pak kalau pengalaman saya ya pak kalau ketika saya posisi ketika jadi leader atau ketika jadi anggota tim yang justru yang jadi anggota tim justru saya ingin bertanya ke bapak tapi kalau saya menjadi leader itu saya justru seiring berjalannya pengalaman kerja gitu saya biasanya memang singkat cerita agak sedikit diktator ya pak artinya saya itu biasanya memang sangat meminimalisir perhatian tapi sangat membuka dengan diskusi dan tentunya dengan fakta-fakta yang sangat harus faktual ya karena kebetulan saya juga bekerja di bidang engineering ya jadi harus berdasarkan fakta-fakta teknis yang sangat konkret kalau dalam perbedaan tapi kalau ketika ada konflik seperti yang bapak jelaskan tadi ya ada tiga apa namanya tiga solusi antara menghindar atau menciptakan dan yang kedua tadi mengecahkan ya tapi saya lebih condong mungkin lebih ke yang kedua kalau sebagai leader ya saya lebih mungkin kasarnya itu diktator artinya saya selalu mengambil jalan yang saya ketahui karena itu menurut saya solusi yang paling konkret untuk memecahkan konflik atau perbedaan dan yang kedua memang sudah selayaknya seorang leader itu harus keras dan tergas sehingga tidak kegoyangan di dalam kapal menurut saya dan pengalaman saya nah cuman pertanyaan saya justru yang ini Pak ketika saya menjadi anggota karena pengalaman saya juga selain sebagai leader kebetulan leader team kebetulan juga menjadi anggota tentunya dengan atasan saya yang lebih tinggi terkadang gini Pak terkadang saya mengalami problem konflik antar atasan nah supaya mungkin gampangnya mungkin anal apa namanya kisah atau konsep gampangnya misalnya kita ada project A tiba-tiba direktur finance bilang satu gitu ya Pak tiba-tiba nanti direktur teknis bilang dua nah itu tuh itu gimana Pak kalau ada konflik kayak gitu Pak karena kita sebagai anggota ini kadang harus gimana Pak jadi saya jadi pertanyaan mohon Pak terima kasih pengalaman Pak Johannes linter disini bagus ya nanti kalau kita belajar berbagai method leadership banyak sih tadi satu bentuk teknik teknik dominan itu boleh teknik detaktor boleh itu ada level satu Pak level satu itu Pak kalau nanti level dua Bapak bermain itu kalau nanti pakai teorinya Paul Hershey itu bagus nanti bisa coba pakai referensi itu bagus banget Pak ada empat tempetaan berarti Bapak bermain di level satu main aman semuanya hajar main gak capek kayaknya Pak semoga mau capek tapi itu sebetulnya anak kuahnya masih gampang di minutes Pak iya nanti itu berikutnya Pak ya nanti kita bahas nanti kita kalau kita melihat ada konflik di level atas kita nah memang kita perlu ya kita memainkan seperti apa Pak Janus mau berperan sebagai sebagai follower di direktur A atau direktur B atau Anda mau menjadi sebagai problem solver gitu kan ya karena kan leader di top atas belum tentu mereka punya solusi ya belum tentu punya solusi juga nah tentu secara teori managementnya harusnya kalau ada konflik dua itu harusnya kan level yang topnya Pak yang lebih atas lagi yang akan mengontrol gitu kan yang mengendalikan supaya ini masalahnya bisa cepat selesai berarti kalau dia direktur berbeda berarti ada direktur utama harusnya kan Pak ya bisa menyelesaikan gitu kan konflik itu nah tinggal nanti Anda berperan waktu Anda memberikan kontribusi informasi kepada direktur utama nah disitu perannya apa apa apakah Anda membisikkan terutama itu dua direktur terribut terus nggak penting padahal ributnya gitu ya nah atau Anda membantu dua pihak ini supaya Anda bisa bertemu dengan direktur gitu Pak kira-kira begitu singkatnya ya terima kasih Pak terima kasih sama terima kasih ada lagi ini ada lagi Pak pertanyaan nih dari Kak Dewi bagaimana menyikapi konflik yang diciptakan oleh atasan misalnya karena atasannya kreatif gitu kan dalam menciptakan tugas terus menurut bawahannya itu tugas-tugasnya kurang penting tidak penting sejauh ini karyawan karena menghindari konflik ya dikerjain aja gitu karena tidak punya power juga sehingga banyak karyawan juga merasa burnout karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan nah bagaimana kira-kira mengkomunikasikan konflik yang tadi secara efektif kepada atasan walaupun secara posisi kita tidak punya power ya terima kasih pertanyaan bagus banget nih ya ini sering terjadi kan ya nah solusi pertama nanti disini saudari siapa Dewi Sartika ya ya kalau nanti lihat lihat teorinya time management tentang matrix time management jadi anda datang jangan nggak pakai basic knowledge ya nanti anda lihat di dalam teori matrix time management disitu ada hal penting genting penting genting gitu ya nah disitu nanti kan itu kan bentuknya 4 matrix ya matrix seperti ini saya mungkin nanti saya buka jadi ada di kuadran 1 itu berarti penting kan genting harus dikerjakan lalu di kuadran kedua itu Q2 namanya disebut ada penting tapi tidak genting penting tapi tidak genting ini kita percayaan pekerjaan ini tapi ada hal yang ketiga kuadran ketiga ini dia tidak penting tapi bagi leader kita genting kuadran ketiga kuadran 4 tidak penting tidak genting nah datang dengan dasar matrix itu bos bos ini sangat kreatif idenya bagus proyek itu banyak nah kira-kira ini kebetulan saya ada pekerjaan ini yang menjadi prioritas dan itu semuanya kuadran 1 Q1 Q1 jelasan gitu ya nah yang ide-ide baru ini bos masukin di mana ya boleh gak kalau saya jadi saya saya memberikan solusi boleh gak kalau ini kreatif ini proyek-proyek ini saya taruh di kelompok Q2 penting tapi tidak genting bagaimana bos dengan kalau dia setuju kalau gitu bos berarti saya akan ditambahkan dulu bos ya sesuai nah ini artinya kita komunikasi dengan menggunakan technical time management gitu ya jadi jangan datang bos gak gak care aku nih gak tau aku sibuk gitu ya langsung dihajar gitu ya makanya teman-teman kalau diperkantas itulah keunggulan kita gak pernah berhenti belajar cari teorinya maka kenapa saya tadi saya tanya apa teori-teori yang Anda gunakan itu pentingnya konsep penting konsep karena kita profesional basis kita adalah ini ya referensi literatur jangan Anda lari dari sini soal nanti Anda pengembangan-pengembangan silahkan Anda boleh mengembangkannya tapi menurut saya kita keunggulan kita dari perkantas adalah terdidik dan sangat suka dengan belajar dengan konsep baru Anda berjalan bergerak itu dengan suatu basis kompetensi dengan knowledge yang sangat bagus dan gak boleh dibelajar belajar makanya tadi saya tanya apa metodologi Anda dalam hidup dalam room solving lalu juga nanti misalnya metodologi Anda dalam mengambil keputusan keputusan-keputusan ada banyak ya dari menggunakan teknik PMI plus minus Anda kan plus minus interesting menggunakan pareto menggunakan tri-diagram menggunakan teknik-teknik banyak bagus banget tapi apa-apa boleh kita belajar supaya tujuan saya sini sharing gini supaya teman-teman sebagai alumni dari berogena universitas terbaik di Indonesia jangan sampai Anda bergerak hidup ini karena kebetulan aja kita keunggulan kita adalah semua ada dasar teorinya itu berkembang dengan baik itulah keunggulan kita adalah manusia-manusia yang terdidik kayaknya seperti itu terima kasih selanjut lagi ya iya oke lagi pertanyaan udah sih ya oke baik ya selanjut lagi jadi ini cara kita jadi benar-benar kita buat konfirmataannya dengan baik lalu proses pemencahan masalahnya kan ya berjelas banget ya tahap-tahapnya tadi kan tadi kita menggunakan tadi tekniknya tekniknya saya tadi menawarkan metode pakai capner terigu model petakan situasinya buat prioritas cari penyebab-penyebabnya cari pilihan-pilihan atau solusinya diskusikan poin-poinnya lalu apa nah disini nanti tahapan negosiasi kompromikan gitu ya nanti kita bicara win-win solution atau win-loss atau loss-loss atau apa gitu ya jadi kita belajar jadi kita belajar juga dengan kombinasi menggunakan teknik nego negosiasinya gitu ya pakai referensi siapa gitu ya nah itu teman-teman sekalian makanya Anda punya belajar kemampuan negosiasi konflik gitu ya memahami apa negosiasi tar-tar-tar-tar berunding dan seperti ini ya jadi nggak sesuatu yang haram tadi udah jelas ya rumahnya sudah ada rumah negosiasinya udah tahu poin-poinnya lalu Anda mulai memilih nanti disini konstruktif atau destruktif dengan teknik negosiasi disini kalau Anda konsepnya mengacu pada konstruktif pilihannya disini pilihannya kompromi atau ada pilihannya kolaborasi pilihan-pilihannya dalam bisnis pakainya ini tapi yang disebut win-win solution itu sangat ideal banget dan ini sangat sulit dicapai secara bisnis secara bisnis ya ini saya mau contoh konkretnya adalah dalam win-win solution itu contoh gini kerjasama PLN dengan Pertamina yaitu membuat geotermal kalau Anda main-main kediheng itu ada pesan namanya geotermal gitu ya PT geotermal apa saya lupa namanya gitu ya nah yang menggali dalam tanah sampai dia muncul permukaan uap panasnya itu tugasnya orang Pertamina tim Pertamina tapi begitu uapnya itu muncul keluar itu dikelola menjadi energi oleh PLN nah itulah yang masing-masing punya tugas nah masing-masing memberikan win win PLN win ini win jadi disebut maka disebut disini adalah kolaborasi kerjasama contoh juga kisah-kisah kerajaan kisah kerajaan yang sering berperang nih zaman dulu gitu ya gimana supaya kita gak perang lagi atau kita mau bersekutu maka putri raja dari A seraja B langsung apa dinikahkan itu disebut kolaborasi disebut win-win nah di dalam praktek sehari-hari kita win-win ini sangat sulit yang banyak terjadi metode aja adalah kompromi win lose we both get something jadi waktu Anda mau bernegosiasi konflik tadi apa yang saya mau serahkan ke dia menang apa yang saya punya hak untuk menang jadi ada posisi saya mengalah ada saat juga saya menang jadi masing-masing mengalami loss and win makanya disebut adalah istilahnya kompromi yang biru ini gitu ya ini pilihan-pilihan konstruktif dua ini ya ini yang lebih rasional lebih banyak dipakai dalam fakta hidup sehari-hari contoh contoh Anda suami istri oke ribut soal memakan malam mingguan sama anak-anak yaudah oke kita makan di mal ini di mal ini tadinya ada mau pilih mal A mal B mal C yaudah aku sebagai bapak mengalah D pilih di mal A D ya nah tapi pilihannya supaya kita gak berkonflik pilih di food court ya pilih malnya dia menang kan oke anak-anak menang pilih mal ini tapi kedua saya bisa menang pilih apa lokasi di food court nah pilihan ketiga konflik lagi kan ya memilih apa disitu wah ini seru itu namanya contoh-contoh kompromi kompromi berkompromi nah manusia logisnya kalau saya melihat itu banyak berkompromi gitu ya ini yang ideal kalau win-win itu sangat bukan gak bisa sulit ya kolaborasi seperti itu ya oke kalau pilihan destruktif destruktif ya ini kompetisi win or loss siapa yang kuat saya memenang nah itu ya solusi konfliknya atau ah sing waras ngalah I lose forgive it saya mengalah mengalah tapi hatinya donkol menimukan dosa banyak mengalah sih tapi dia menipu dirinya gitu ya mengalah ya katanya kan ada konsep yang waras mengalah ya boleh-boleh saya terserah anda gitu ya tapi idealnya nih dalam solusi konflik itu ada di sini ya kompromi bertukar pasti anda yang sudah berpacaran sudah menikah pasti melakukan ini kalau gak bubar pernikahannya atau bubar pacarannya gak ada kompromi ya ini teknik solusi konflik ya nah kalau mengalami deadlock gimana kalau deadlock bisa terjadi kan udah mau bertukar nah jangan lupa di sini kalau kita di organisasi ada namanya common ground common ground ini lah tadi kalau solusi dengan direktur maka common groundnya apa yaitu visi misi target strategi itulah demikian common ground kembali kepada visi perusahaan nah itu makanya kalau di perusahaan ketika ada konflik itu relatif mudah diselesaikan kenapa yuk kalau bahasa tupul kembali ke laptop kembali ke common ground common ground kita apa visi oke konflik antar dua departemen udah common ground kita apa satu kita ingin mencapai profit yaudah disitu yaudah kita cari apa solusi konflik ya mari kita bertukar gitu ya nah itu ya jadi bisa juga terjadi disini kalau gagal ini common ground jadi jelas ya kalau gitu kalau anda ribut di keluarga apa common ground namanya keluarga apa visi keluarga anda kembali disitu lagi itu akan lebih mudah meredam lalu setelah itu jangan lupa ya langsung apa kompromi bertukar bertukar ya jangan lupa ya biasakan di keluarga kita kemampuan bertukar kalau gak bisa bertukar repot semua pengen menang semua bubar lah keluarga kita gitu ya nah itu ya jadi ini alasan-alasan logis ya secara profesional gitu kan ya ada juga perbedaan persepsi kita bisa berbeda persepsi kan nilainya berbeda pasti konflik tadi kan faktor value belief budaya wow ini membuat kita konflik bisa deadlock gitu ya nah itu ya jadi gimana dong jangan panik apalagi kita alumni perkantas datang kepada Tuhan itu keren ya gitu ya cooling down proses dulu menghindar dulu katanya gitu ya kita kaji kita belajar dulu berguru dulu cari ilmu-ilmunya lalu gunakan mulai problem solving kita lalu mulakan lobby-lobby lobby ini apa sih lobby-lobby ini mencari kata-kata kunci penemunya apa sih yang bisa kita samakan building relationship disini ya lalu negosiasi mulai fokus cari solusi kalau gak bisa kita bisa cari pihak ketiga bisa ya pihak ketiga tentu orang-orang dipercaya tentu gak gampang disini ya dan dipercaya siapa yang bisa percaya dua-dua pihak yang bisa menyemangati ya jadi ini mengalami konflik pasti ada deadlock nah setelah ini terjadi apa bangunlah hubungan bangun hubungan kalau hubungan konflik gak gampang ya drop langsung loh teman-teman siapa sih dia sebenarnya nah ini berarti kita bangunlah hubungan menari lagi jadikan dia teman lagi jadikan dia sahabat jadikan dia pacar jadikan dia keluarga lagi nah ini perbedaan kenapa di keluarga-keluarga kristiani itu jauh lebih cepat pulihnya waktu dia ribut berantem gitu ya oke dia hancur ke bawah lagi sebenarnya siapa sih istriku ini cari tau lagi kan ya lo bangun lah istriku ke teman lagi yuk kita makan-makan lagi kita ke mal lagi ngopi ke teh lagi jadi sahabat lagi istriku gitu ya oh jadikan lagi pacar dia jadikan keluarga lagi teman-teman begitu ada konflik dan keras konfliknya itu pasti turun ke paling bawah dan kehebatan kita anugerah ilahi menolong kita kecepatan untuk pulih kalau ada roh kurus di dalam kalau gak ada bubar langsung destruktif nah di kantor juga seperti itu sama-sama ya begitu konflik pasti anda bangun pelan-pelan lagi building trust ya dengan cari apa ya cari kesamaan lagi banyak ya sekalian nah ini jadi banyak banget ilmu-ilmu di teman sekalian ya ini yang saya bisa bagikan untuk berbagai tools nanti mempelajari tools-tools yang lagi lebih dalam gitu ya nanti kamu bisa belajar nah baik teman-teman kalian apakah ada pertanyaan? iya kembali apa ada pertanyaan atau secara langsung juga boleh open mic kalau ada pertanyaan di lampiran ada ilmu lain-lain ya ini kan emosional jangan lupa dipakai nih ya mengadakan konflik-konflik jangan lupa nih kemudian tadi adversity jangan lupa ya ini ketahanan menghadapi konflik ini penting banget nih konflik yang disini ya harus benar-benar kelihat ya nanti anda tipe yang mana nih tipe yang Twitter begitu ada konflik langsung kabur lari aja deh enggak aku coba hadapi saya daki itu di mana sih titik tertingginya lalu tipe ada climber kejar terus terus daki karena makin mendaki kuat kita makin bagus gitu ya dan bisa ini teknik ini seperti itu kalau secara gini gitu ya banyak ya juga tadi belajar tentang ini juga semuanya ya nah jangan sampai stress ya kalau nggak sampai stress konfliknya ya stress anda ya nah stress itu apa ada stress dalam bentuk psikologisnya dalam perilaku anda ini tanda-tanda ya kalau anda sudah nggak bisa terkontrol lagi konflik dengan diri anda sendiri ini indikatornya ya secara psikologis kecemasan depresi kurang pede sulit tidur nah berarti anda sudah mulai siap-siap anda sudah kena stress konfliknya sudah membuat stress ya atau perilakunya mulai merokok berlebihan alat obat terlarang dan seterusnya kalau secara fisiknya hipertensi sakit kepala mulus-mulus sebagainya atau organisasinya anda mulai merasakan rendah produk dan sebagainya jadi mulai hati-hati disini ya lihat stress anda gunakan healing anda banyak ya itu healing kita kan ya kalau stress ini nunggu disainya deh biar tersalaman yang baik dan seterusnya ya oke itu dulu saya sharingkan karena terbatas 2 jam ini sangat membantu saya yang setelah mendengar ini saya sangat terberkati kasih silakan maaf pak agak ini ya banyak gangguan disini jadi apa-apa ya begini pak jadi ini adalah konflik di dalam tim gitu ya pak ya karena kebetulan misalnya ada kayak event-event seperti itu jadi ada satu tim nah yang saya itu mempertahankan ke senioritas senioritas saya gitu aduh saya kalau saya yang turun saya menyelesaikan gimana ya gitu ya pak ya saya merasa aduh gengsi gitu ya pak ya nah tapi saya sangat terberkati tadi seperti yang bapak sampaikan kalau dalam keluarga Kristen itu lebih mudah untuk menyelesaikan konflik nah apalagilah dalam komunitas Kristen gitu ya nah apalagi saya yang sudah ya mendengarkan firman Tuhan dibina dalam ya karena sebelumnya itu adalah kebaktian mahasiswa Kristen yang dibawa perkantas juga begitu nah jadi ya benar itu konflik ini ini bisa mengganggu pikiran saya bisa setara dan tidak konsentrasi dengan pekerjaan saya nah karena saya melihat konflik ini adalah melihat teman saya ini dengan ketika ketemu dengan saya berbeda dengan ketika dia ketemu dengan yang lain begitu pak nah ketika saya berpapasan dengan dia dia juga kaku dan saya mencoba juga untuk ikut kaku begitu itu memang salah tapi itu mengganggu pikiran saya pak nah tapi yang saya ini gak tahu ini mungkin mengganggu pikiran saya juga saya bilang begini dalam ya saya berdoa yang pasti yang pertama adalah yang saya lakukan berdoa untuk menundukkan hati saya pak begitu karena saya adalah lebih senior ya mungkin saya yang harus untuk menyelesaikan masalah ini begitu jadi saya berdoa saya bergumul bagaimana saya harus mengakui mungkin karena sebelumnya karena saya coba-coba cari mungkin karena due date-due date-nya apa yang harus diselesaikan begitu mungkin dari saya memberikan satu atau due date yang berubah yang tadinya tanggal sekian dipercepat nah itu mungkin atau mungkin itu dia tadi masalah ini bukan fakta dia mendengarkan ada gosip begitu pak ya nah ini ada konflik seperti ini setiap ketemu nggak ketemu setiap ketemu ya selalu apa bagaimana orang-orang sekitar saya melihat untuk menjadi berkat nah itu terus akhirnya saya putuskan gitu dengan sudah sebelumnya berdoa saya untuk menyelesaikan begitu nah dan saya juga untuk menanggalkan senioritas saya begitu nah itu dia tadi menyelesaikan dan sampai nangis-nangis saya nah ternyata apa yang ya benar pak apa yang tidak kita ketahui mereka-rekam masalah ternyata ketika kita untuk konfirmasi itu jauh lebih baik gitu ternyata setelah kita mendengarkan dari dia sendiri oh gitu ya tidak selamanya apa yang saya bagaimana pendapat saya saya mempertahankan saya itu benar begitu nah ternyata dari situ ya setelah saya mengakui dan meninggalkan ya rasa lebih senior dan juga tapi yang yang ini bagaimana ya pak ya apakah saya salah takutnya nanti kalau saya gagal takut tertuduh nah karena masalah itu karena dosa nah itu juga yang mengganggu saya nah mungkin apa bagaimana ya pendapat bapak melihat ini takutnya takutnya kayak tertuduh gitu pak kayak terintimidasi gitu pak kalau akhirnya nanti tidak memuaskan gitu akhirnya itu juga salah satu yang harus saya selesaikan gitu oke terima kasih kak gimana ini bang ya jadi memang kan mengurus organisasi di pelayanan sama di organisasi di profesional itu gak jauh berbeda setiap kita harus diperlengkapi dengan ilmu-ilmu strategi ilmu manajemen sekali lagi ya saya mau kasih note saya kan lagi banyak melintas antara alitas gereja nih ya jadi jangan kita berpikir kalau kita di gereja itu berarti pengetahuan kita gak boleh banyak bahkan saya dorong sekarang gini harus punya kemampuan strategi punya kemampuan manajemen kemampuan leadership tadi ya harus punya metode problem solvingnya kemampuan komunikasinya dengan bagus administratifnya wow banyak sama negosiasinya gitu ya kalau secara rohanikan anda kan kita dididik ya untuk menjadi hidup penuh dengan kasih yaitu karakter krisis begitu ya nah jadi itu harus dikembangkan terus menerus tadi sudah bagus langkah-langkah yang tepat begitu ya belajar merendahkan hati tapi jangan berarti di situ saja berarti harus bisa berstrategi kalau gitu gimana kalau dalam tim tadi kan ya ada forming pembentuk kedua tahapan apa tadi ada storming jadi teman-teman maupun ada di gereja mampu juga pasti storming itu hal yang normal sekali lagi normal ya karena kenapa tadi kita belajar teorinya ya disana ada pribadi-pribadi yang berkumpul dan pribadi itu punya apa punya kebutuhan harapan yang berbeda-beda belum lagi punya kompetensi berbeda-beda punya nilai-nilai berbeda-beda banyak banget variabelnya makanya saya bisa katakan kalau anda bisa bisa mencapai achieve target dalam bidangmu juga itu suatu musisat buat saya dalam zaman sekarang gitu ya luar biasa gitu ya ada karya Tuhan di situ dalamnya jadi sudah tepat sekali langkah dari Ibu Dhabi Nabi Kulus ini ya tepat lakukan lagi terbaik terus berkembang dengan baik lagi itu makin bagus ya yang penting jangan pernah dibelajar tadi sampaikan ya kalau ada timennya seperti apa pakai lagi teknik teori ini kembangkan lagi supaya kita belajar dan hikmat pengetahuan disana itu perlu kita gali dari alkitab itu yang fundamental itu pun saya mencari-cari tentang konflik aja itu penjahin lama sih apa sih konflik-konflik penjahin baru itu apa saja saya bukan bidang teologi gitu ya tapi saya coba mencari-belajar kebetulan karena saya tadi kan dari STT juga saya coba pelajari gitu kan dan gak boleh berarti belajar dan belajar merendahkan hati kita kira-kira begitu gambaran sementara ini terima kasih terima kasih Bang ini mungkin pertanyaan terakhir dari tadi ada yang raise hand Bang Alexi Naga silahkan oke terima kasih iya Bang mau tanya nih kalau dalam pelayanan Bang sorry videonya mati ya Bang ya kalau dalam pelayanan kita karena tujuan dan goalnya itu diperbesar sehingga dalam anggota tim itu terjadi konflik dan sering dimaknai destruktif keluar karena mungkin merasa sudah nyaman dengan apa yang sudah ada jadi seringkali dimaknai kalau tidak pasif ya keluar padahal sudah dilakukan mendekatan-pendekatannya karena goalnya karena tujuannya dan sebagainya nah bagaimana menyikapi dengan anggota tim yang keluar karena ketika dia keluar kalau saya pribadi jauh lebih stres daripada ketika menyelesaikan proses proses-proses untuk mencapai tujuan tadi ya terima kasih iya terima kasih Alexinaga jadi dalam konteks pelayanan sekarang tadi saya mau gaya ke bawah ya tidak berbeda dengan konsepnya secara sekuler organisasi namanya kan organisasi berarti kan disitu tadi ya ada common ground common ground itu jelas ya ada visi ada misi ada target ada strategi disitu itu yang harus dipahami secara organisasi karena kan kebutuhan keingin harapan dari organisasi itu kan ditulis dalam bentuk visi misi target dan strategi dijelas dulu ya teman-teman baik anda di organisasi di perusahaan atau di sosial atau di gereja tetap ini punya ya jadi kebutuhan keingin harapan organisasi itu dimunculkan dalam bentuk visi misi target dan strategi tempat itu disebut common ground yang menyamakan semua pihak nah tapi gak boleh berarti disitu perlu ditanamkan satu value nilai-nilai apa yang bisa bisa mencapai ke sana value-nya kalau kita di persekutuan di Kristen gitu kan ya ada kan value kita kan ya itu karakter Kristus gitu kan ya value-nya gitu kalau kita dalam dunia profesional kan ada banyak tuh berbagai teori gitu ya nah kejujuran disiplin blablabla-nya gitu ya banyak nah itu harus punya namanya value-value yang digunakan dalam menangkap achieve target tersebut nah tentu tahapan ini ada di di breakdown lebih dalam lagi kalau di pusat itu disebut namanya institute 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 apa yang dibutuhkan bagi seorang aktivis di gereja atau aktivis di yasat Kristen harus jelas ya makanya inilah kelemahan kita di organisasi Kristiani yang dianggap udah pada ngerti gitu ya sedangkan di perusahaan itu wajib ditulis ditulis ya sebenarnya termasuk pendoman perilakunya attitude-nya itu bukan sekedar attitude-nya itu harus baik senyum senyum itu seperti apa parameternya supaya terukur dia namanya pendoman perilaku jadi jelas ya dari visi misi target lalu value disitu menopang itu value-nya kan value-nya kan nilai-nilai gitu ya yang menungkus sana kedua diturunkan dalam bentuk attitude dan disitu disebut lagi dibuat namanya aktivitinya disebut namanya pendoman perilaku atau behavior-nya baru disitu nanti baru ada parameter target nah sekali lagi itu di kalangan gereja ini saya kan beberapa kali memasukkan konsep ini dalam su gereja gitu ya mereka masih alergi gitu ya masih takut karena saya bilang gereja harus terukur kalau gak terukur gimana ngukur misalnya ngukur jemaat ini sudah punya punya hati buat gereja gimana ngukurnya kadang gak jelas mereka gitu ya maka sekali lagi saya tertarik dengan bidang umum gini untuk bisa masuk nanti padahal ilmu ini dari Alkitab Alkitab masuk ke dunia profesional nah sekarang saya mau masukin lagi ke dalam gereja kalau itu gereja tuh ada gitu kan ya nah seperti itu kalaupun akhirnya berkonflik berarti disini ada masalah berikutnya leadership ada masalah leadershipnya nah leadership itu sini kan ada perannya banyak ya peran sebagai spiritual companion sebagai coach sebagai trainer sebagai motivator sebagai counselor disitu dia atau ada masalah skill managerialnya memanagenya atau tidak ada masalah di dalam apa pelatihan-pelatihan pengembangan dirinya setiap teman kita jadi waktu terjadi perubahan change ini kan dalam nanti nanti abang bisa juga bisa belajar ya bisa sharing dengan anda tentang change management itu tahapannya ada ya dari mulai di freeze gitu ya yang tadinya udah beku aduh sistem bagus kita pecahin dulu cerak gitu pecahkan ketemu hal baru lalu setelah itu kita buat hal baru lalu kita freezing lagi kita bekukan lagi lalu sosiali kesihkan gitu kan ya nah tahapan sih ketika tahapan ini terjadi ingat terjadi begitu target baru muncul maka terjadi apa konflik nah kalau ini ada konflik apa yang mesti kita lakukan nah terjadilah komunikasi management seperti itu nah ini yang saya melihat kita di kalangan aktivis di gereja gitu ya sering mengabaikan konsep-konsep umum gitu yang harus dipakai ini perlu kita perlengkapi sebuah-sebuah aktivis baik di ASP-LSM di Kristiani atau di gereja jadi ini yang saya tertarik bahkan saya lagi mengajarkan di gereja tentang bagaimana teknik berdebat yang sehat gitu kan ya yang berhikmat berpengetahuan seru banget tuh saya suka banget gitu kan ya seperti gitu kadang saya tertarik banget gitu kan ya ilmu kayak gini nih jangan sampai gereja yes management aja padahal Tuhan inginkan kamu bergerak ke sana tapi karena gak suka berkonflik yaudah iyalah sudah setuju aja lah gitu ya kira-kira begitu Bang jadi kalau memang ada konflik ya ingat peran kita ada lima ya sebagai spiritual kombinnya pendampingan spiritual kedua berperan sebagai coach tanyain lagi ketiga pendampingan sebagai trainer ngajari keempat sebagai konselor ya dan berikutnya adalah bagaimana Anda sebagai motivator memotivasi kembali supaya ini kembali lagi kepangkuan ilahi terima kasih Bang oke ya terima kasih buat Bang Bang Johnson dan juga kakak abang dan rekan-rekan alumni yang masih stay sampai sekarang ya lewat pemaparan materi tadi tuh aku jadi terlintas gitu ketika gitu what doesn't kill you make you stronger gitu ya Bang bisa iya ya oke kalau gitu silakan kepada Bang Johnson untuk menyampaikan kata penutup dan juga menutup sesi ini di dalam doa oke jadi kesimpulannya eh sorry sorry ya jadi ini ilmunya ada banyak saya taruh di lampir-lampir dan selain ya jadi kan ada banyak di sini jadi kesimpulan yang saya bisa dari dua jam pertemuan kita saat ini ya pertama jangan pernah berdib belajar jangan pernah berdib belajar terus semangat berbelajar karena fakta hidup manusia itu setiap manusia yang hidup pasti menghadapi konflik sampai akhir hidupnya pasti ya kenapa karena setiap kita didorong oleh apa kebutuhan keingin harapan dalam diri kita muncul dalam teori Maslow kebutuhan fisik kebutuhan security kebutuhan sosial kita kebutuhan penghargaan butuh penghargaan butuh pengakuan gitu kan ya itu teorinya udah ada nah jadi kita harus bernemangati kita sadari bahwa ini konflik itu bisa terjadi setiap hari itu berdibadi kita belum lagi kita bertemu dengan orang lain bertemunya dimana bisa di keluarga kita bertemu dengan anak dengan istri atau ketembali anda berperan sebagai profesional di kantor ketemu atasan rekan kerja bawahan customer supplier belum lagi ketemu di masyarakat sosial kita bertemu dengan RTRW wah jadi kalau anda sehat secara jasmani rohani itu sudah praise the lord puji Tuhan gitu ya konflik dapat terjadi di sini-sini anda dengan orang lain atau kelompok pasti terjadi ya nah saat ini konflik itu dapat berdampak positif jangan lupa ya positif apa ya anda lebih kreatif anda bisa belajar jangan benar belajar dan juga bisa berdampak negatif destruktif bisa gak? bisa karena setiap profesional harus mampu mengelola konflik dengan baik menits berarti bicara menits berarti anda harus punya kompetensi disini makanya saya katakan tadi teman salian jangan pernah berhenti belajar cari berbagai referensi supaya anda sebagai seorang sarjana alumni terbaik gitu ya punya ilmu-ilmu yang anda bisa pakai anda terapkan juga secara sosial juga maupun secara profesional juga begitu ya gak pernah makanya gak pernah berhenti belajar gitu kan jadi ditanya apa mitologi anda jadi bukan karena tiba-tiba ih karena Tuhan bekerja dengan begitu saja terjadi jadi waktu mengajar gak bisa gitu ya gak tahu referensinya gitu kan bahaya banget kan ya belajar itu karena Tuhan memberikan kita hikmat pengetahuan dan kebijakan untuk mengelola itu dengan baik dan juga anda siap memiliki organisasi yang dinamis dan dinamis dia berarti konflik akan diciptakan terus-menerus kalau anda di satu perusahaan pasti diorong untuk mencapai target terus sekali lagi ya organisasi anda bisa perusahaan sekuler atau anda bisa betul-betul berbahaya selanjutnya kristiani tapi sekali lagi kalau dia hidup berarti dia ada target target itu diciptakan dibuat terus-menerus meningkat tentu dia gak menurun dan ini diorong supaya semahat mencapai apa? mencapai visi ini kambang mengelola kita ya misi target target value is ready dan baru dan luar karena itu dengan fakta ini teman sekalian kita bersyukurnya adalah karena kita punya Tuhan yang luar biasa roh kudus menolong kita memberikan hikmat mengetahuan penjaksanaan kita ya setiap hari kita-kita melangkah dengan tentunya dengan apa yang telah kita benamkan dalam pikiran kita gitu ya pengetahuan akitab kita dengan bagus pengetahuan sosial kita bagus tapi bagus kiranya Tuhan menolong kita semuanya menikmati hidup gak sampai stres gitu ya melalui konflik-konflik terjadi terpujilah alam bapak dan berkudus untuk training kita hari ini amin baik kasih sudah semuanya mari kita berdoa bapak kami yang di surga hidup kami semua Tuhan terima kasih Tuhan untuk topik tentang management konflik Tuhan Yesus Kristus konflik kami bisa belajar dari beberapa sisi Tuhan terima kasih kiranya kau menolong kami setiap pribadi disini terus belajar jangan pernah berhenti belajar Bapak tolong dorong hati kami terus belajar dalam semua keilmuan baik semua hal yang utama dari akitab Tuhan kemudian belajar dari konsep-konsep umum supaya kami makin diperkaya oleh semua buka tahun kami dan bisa kami pakai untuk pertama menolong diri kami dalam berkonflik yang kedua Tuhan bisa kami pakai ilmu ini menolong ketika kami berkonflik dengan pihak pribadi lain entah itu di rumah tangan kami di keluarga kami di perusahaan dengan atasan dengan rekan kerja dengan bawahan customer semuanya dan Tuhan akan menolong kami berkonflik dengan internasional kami kami juga dipersiap juga berkonflik dengan organisasi kami dan menurut pertolongan Tuhan kami akan berjalan dengan hikmat orang-orang Tuhan dan Tuhan tidak berlain kami dan kami akan ditolong Tuhan dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada dengan berbagai kompetensi yang kami miliki ya Bapak terima kasih kau izinkan hidup kami menghadapi berbagai konflik supaya kami terus bertumbuh berakal dengan Kristus dan akhir berbuah berbuah-buah yang manis yang Tuhan ingin dalam hidup kami terima kasih Bapak kau berkati setiap anak Tuhan di sini hamba dan semua di sini Bapak sudah melakukan terbaik dalam hidup ini Tuhan dan biarlah kami bisa menunjukkan sikap profesional kami di tempat kerja kami dimanapun kami hadir dan setiap yang kami lakukan semua pada akhirnya kami bisa memuji simulakan nama Tuhan karena Tuhan akan hadir di setiap konflik kami dan kami bisa melihat karya Tuhan yang ajaib di setiap konflik konflik kami terima kasih Bapak untuk hidup ini terima kasih biarlah kau menyertai kami masing-masing dan kembali ke pekerjaan masing-masing Tuhan menolong kami dan biarlah kami para alumni dari perkara sini Bapak boleh menjadi berkat di mana kami hadir di bernama Kristus kami hidupkan bersyukur amin iya